UMG, Season 40 Bab 401 Hati Zhao Chenggan belum pernah berdebar begitu kencang sebelumnya. Dia merasa seperti hatinya sendiri akan meledak. Dalam keheningan, setiap detik terasa seperti satu tahun bagi Zhao Chenggan. Aku sudah tahu, suara dingin itu terdengar lagi. Seluruh tubuh Zhao Chenggan bergidik. Keringat dingin sudah membasahi seluruh tubuhnya. Tolong bagikan hukuman, ayah. Aku tidak berpikir, tidak berpikir. Ini adalah ujian yang diberikan kaisar ini kepadamu. Agar kamu bisa tiba di sini, kamu sudah lulus ujian. Ketika Zhao Chenggan mendengar kata-kata ini, dia merasa seperti jiwa surgawinya akan meninggalkan tubuhnya. Tidak ada kata yang lebih menyenangkan di telinga daripada beberapa kata ini. Sebagai satu-satunya pembangkit tenaga rilem boundless rilem dunia fierce gail di dunia, bahkan orang bodoh pun tahu teror kaisar angin. Tapi Zhao Chenggan bahkan lebih sadar bahwa teror kaisar angin bukan hanya kekuatan. Orang ini sendiri yang paling menakutkan. Terima kasih, ayah kerajaan. Zhao Chenggan berkata dengan gelisah. Jangan terburu-buru untuk mengucapkan terima kasih. Masalah ini didorong oleh kamu. Kamu memikirkan cara untuk menyelesaikannya. Bahkan aku tidak ingin memprovokasi abis bintang tua. Kamu benar-benar berani menarik janggutnya. Meskipun dia terdengar tenang, Zhao Chenggan bisa mendengar kemarahan kaisar angin. Ya, anak ini tahu kesalahannya. Royal Father, tolong tunjukkan jalan yang benar. Zhao Chenggan berkeringat berat. Kamu, coba pikirkan sendiri. Ini juga ujian bagimu. Baiklah, pergilah. Ketika suara itu memudar, tidak ada lagi suara di aula besar. Keluar dari aula besar, itu seperti Zhao Chenggan telah mengalami pertempuran besar hidup dan mati. Seluruh orang itu seperti dia keluar dari air, benar-benar basah kuyuk. Kembali ke kediamannya, Zhao Chenggan diam-diam menghela nafas lega. Untungnya, dia tidak memendam harapan kesempatan di hatinya dan mengakui kesalahannya kepada ayah kerajaan. Atau yang lain, hasilnya pasti akan sangat tragis. Kaisar angin tidak pernah memiliki kesadaran akan pepatah yang mengatakan, harimau jahat tidak akan memakan anak-anaknya terhadap putranya sendiri. Dia juga tidak pernah memiliki hati yang melas asih. Dia menyebabkan masalah besar kali ini, dan itu bahkan pada saat yang kritis dari pasukan besar yang pindah. Jika masalah ini tidak dapat diselesaikan dengan baik, ia masih akan mati dengan sangat mengerikan. Berpikir sampai di sini, Zhao Chenggan tidak bisa menahan sakit kepala. Apa yang harus ia lakukan untuk membuat lelaki tua itu, Star Abyss, membatalkan sanksi terhadap keluarga kerajaan? Beberapa hari ini, Zhao Chenggan kurang lebih memahami kepribadian Star Abyss melalui banyak pertanyaan. Orang tua ini biasanya masih sangat ramah. Tapi begitu Anda menyentuh skala terbalik, terornya adalah bahwa bahkan Kaisar angin tidak bisa menahannya. Sangat jelas, dia sudah menyentuh skala terbalik. Pikiran Zhao Chenggan tanpa sadar beralih ke Ye Yuan. Mungkinkah dia benar-benar harus meminta maaf kepada Pang itu? Tetapi pada saat dia memikirkan penampilan sombong Ye Yuan, Zhao Chenggan menyusut kembali. Dia merasa bahwa bahkan jika dia pergi untuk meminta maaf, Ye Yuan pasti tidak akan menerimanya juga. Hanya bagaimana ini bisa dilakukan? Dalam sekejap, seluruh malam berlalu, Zhao Chenggan duduk di sana dengan kayu selama semalam tanpa menggerakkan satu otot pun. Langit akan cerah ketika Zhao Chenggan tiba-tiba mengepalkan tinjunya dan berdiri sekaligus, sepertinya dia membuat semacam resolusi. Sudah siang hari, aliran orang-orang di jalan-jalan ibu kota sibuk. Itu selamanya sibuk. Tiba-tiba, semua orang menjatuhkan apapun yang mereka lakukan dan berbalik untuk melihat ke arah. Hanya untuk melihat seorang pemuda memamerkan tubuh bagian atasnya, membawa seikat duri di punggungnya, dan berjalan maju selangkah demi selangkah. Hal semacam ini yang memotong petak lebar tidak sering terlihat di ibu kota. Itu secara alami menarik perhatian banyak orang. Untuk apa orang ini? Untuk apa dia membawa seikat duri? Apakah dia sakit? Itu adalah ranting-ranting pohon gergaji. Ranting-rantingnya tertutup pisau. Setelah itu melilit tubuh, tenggelam ke dalam daging, tidak banyak lebih buruk daripada mendapatkan seribu luka. Se, apakah kamu ingin mati? Itulah yang mulia, pangeran ketujuh. Ya dewa, yang bisa membuat yang mulia, pangeran ketujuh, melakukan hal seperti itu untuk mengakui kesalahan dan meminta hukuman. Bukankah dia berharap untuk hidup lagi? Hehehe, siapa yang tahu tentang hal semacam ini? Pangeran ketujuh adalah orang yang paling mungkin mewarisi posisi hebat kaisar angin. Orang yang bisa membuatnya melakukan hal seperti itu pasti akan sangat tangguh. Melihat arah dia berjalan, itu pasti Gunung Kiksia. Hanya Tuhan yang memiliki kualifikasi untuk membuat yang mulia, pangeran ketujuh, melakukan hal semacam ini seperti membawa tongkat dan meminta hukuman. Maksudmu, Soverein Star Abyss, apa yang dilakukan yang mulia? Pangeran ketujuh, lakukan. Untuk benar-benar memprovokasi dan membuat marah penguasa itu. Hehehe, bukan itu yang kamu dan aku bisa tahu. Orang-orang di sekitarnya untuk menonton semakin banyak. Sudah ada prosesi yang sangat besar mengikuti di belakang Zhao Chenggan. Tapi mereka semua tahu kehebatan pangeran ketujuh. Mereka hanya mengikuti jauh dan tidak berani terlalu dekat. Sementara Zhao Chenggan sendiri melihat ke depan dengan mantap, berjalan ke arah Gunung Kiksia selangkah demi selangkah. Pada saat dia berjalan ke kaki gunung, sudah ada lautan orang di belakangnya, orang tidak akan bisa melihat ujungnya dengan lirikan. Jikin, aku, pangeran ketujuh Zhao Chenggan, datang membawa tongkat hari ini untuk meminta hukuman. Zhao Chenggan mengucapkan setiap kata, dan dia benar-benar langsung berlutut. Suaranya, Zhao Chenggan memutar energi esensi sepenuhnya. Seluruh Gunung Kiksia seharusnya bisa mendengarnya. Di belakangnya, kerumunan mengeluarkan keriuhan besar. Pangeran ketujuh yang ditinggikan, yang mulia, benar-benar berlutut. Siapa Jikin? Aku tidak pernah mendengar ada karakter seperti itu di ibu kota tengah kita. Aku belum pernah mendengar tentang dia sebelumnya. Bukankah Sovereign Star Abyss hanya memiliki tujuh murid? Tampaknya tidak ada karakter Jikin ini, kan? Bodoh dan kurang informasi. Beberapa hari yang lalu, keluarga Xiao dan keluarga Tong memorganisir majelis Pilgrin. Awalnya, kekalahan keluarga Xiao sudah ditetapkan. Justru Jikin ini yang mengubah gelombang mengamuk, mengalahkan keluarga Tong. Jenius nomor satu, Tong Wenchang, menyelamatkan keluarga Xiao. Selain itu, Jikin ini tidak menang dengan selisih yang sempit, tetapi dia menghancurkan Tong Wenchang dengan cara yang luar biasa sampai dia bahkan tidak bisa mengangkat kepalanya. Saya mendengar bahwa dia sudah terkunci oleh keluarga Tong dan benar-benar menjadi tidak valid. Ah, ada hal seperti itu. Aku hanya mengatakan bahwa baru-baru ini, toko-toko keluarga Tong meningkat lagi. Peristiwa besar seperti ini benar-benar terjadi. Seperti ini, Jikin ini benar-benar karakter. Mungkinkah? Itu benar. Dia sudah diterima oleh Soverein Star Abyss di bawah pengawasannya, menjadi murid kedelapannya. Tapi, mengapa yang mulia, Pangeran Ketujuh, melakukan hal seperti itu untuk meminta maaf kepada Jikin ini? Itu aku tidak tahu. Tes-tes, penerus kaisar angin yang bermartabat benar-benar menderita rasa malu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hari-hari yang akan datang di ibu kota mungkin akan sangat menyenangkan. Di atas gunung Kiksia, Si Haoran menatap Yeyuan sambil tersenyum dan berkata, Adik Junior, kepindahan dari guru ini benar-benar kejam. Itu benar-benar memaksa Pangeran Ketujuh yang sombong ke keadaan ini. Yeyuan tertawa dan berkata, dia tidak punya siapa-siapa selain dirinya sendiri untuk disalahkan. Si Haoran mengangguk, dengan tegas menyetujui. Yeyuan sudah menjelaskan seluruh perjalanan insiden itu kepada semua orang. Membuat langkah untuk membunuh seseorang karena satu kata perselisihan, hanya orang seperti Pangeran Ketujuh yang bisa melakukannya. Kecuali, jika dia membunuh beberapa orang, maka dia membunuh mereka. Tetapi ada beberapa orang yang bukan orang-orang yang sanggup menyinggung perasaannya. Hurhu, Pang ini pantas mendapatkannya. Tapi kapan kamu berencana turun, Little Junior Brother? Tanya gemuk senior-senior Brother Tang Xi sambil tertawa. Yeyuan juga tertawa dan berkata, apa terburu-buru? Biarkan dia berlutut dulu, mari kita bahas keterampilan alkimia secara mendalam terlebih dahulu. Bab 402 banding 402. Waktu perlahan berlalu, wajah Zhao Chenggan menjadi semakin gelap. Dia sudah berlutut selama enam jam penuh. Gerbang Gunung Kiksia masih tertutup rapat. Bahkan tidak ada orang yang keluar untuk menyapa. Dia adalah Pangeran Ketujuh yang bermartabat. Bukankah Gunung Kiksia sekelompok orang ini menganggapnya terlalu enteng? Zhao Chenggan benar-benar ingin pergi sekarang dan kemudian mengumpulkan pengawal angin swift untuk datang dan membantai semua orang ini. Tetapi ketika dia memikirkan suara kaisar angin yang lemah, empusan udara dingin mengalir dari lubuk hatinya, langsung memadamkan semua api. Membawa tongkat untuk datang dan meminta hukuman adalah sesuatu yang dia buat keputusan menyakitkan untuk dilakukan setelah dia berpikir untuk satu malam. Sebelum datang, dia sudah merencanakan dengan baik. Tidak peduli seberapa banyak penghinaan yang dideritanya hari ini, dia harus mendorongnya. Namun, ketika itu benar-benar terjadi, dia tidak punya pilihan selain mengakui betapa sulitnya kesulitan itu. Yang Mulia, Pangeran Ketujuh, telah berlutut di sini selama berjam-jam. Langit hampir menjadi gelap segera. Saya mendengar bahwa kepribadian tuannya sangat baik. Apa yang dia lakukan untuk membuat Raja di Gunung Kiksia menjadi sangat marah. Hei hei, bodoh dan kurang informasi. Kepribadian tuan itu cukup bagus, tapi begitu dia benar-benar menjadi marah, bahkan Yang Mulia, Kaisar Angin, harus membuat konsesi. Oh, apakah masih ada beberapa cerita di antara ini? Orang itu dengan singkat merangkum insiden Pangeran Ketiga dan berkata, dugaan saya adalah bahwa Pangeran Ketujuh kemungkinan memiliki konflik dengan orang yang disebut Jiking dan hampir membunuhnya. Sebenarnya ada hal seperti itu. Jika itu masalahnya, maka semuanya masuk akal. Pangeran Ketujuh terkenal kejam di ibu kota dan sering membunuh orang karena beberapa masalah kecil. Tapi kali ini, dia menendang pelat logam. Kamu bisa mengatakannya lagi. Tidak pernah ada kekurangan orang yang suka ikut campur di dunia ini. Tidak peduli berapa lama Zhao Chenggan berlutut di sana, mereka akan mengerumuninya untuk menonton. Setelah beberapa jam berlalu, semua orang cukup menebak seluruh urutan kejadian. Zhao Chenggan mencoba yang terbaik untuk tidak mendengarkan diskusi ini. Tetapi suara-suara dari komentar ini masih menerobos masuk ke telinganya tanpa henti, membuatnya semakin menyiksanya. Jika bukan karena masalah hari ini adalah yang paling penting, dia pasti akan meledak dan membunuh orang. Tepat pada saat ini, seorang pemuda kemeja biru berusia 16 hingga 17 tahun muncul di hadapan semua orang. Justru Ye Yuan. Ye Yuan perlahan berjalan di depan Zhao Chenggan, meregangkan pinggangnya, dan menguap ketika dia bertanya dengan tatapan ingin tahu, mem, bukankah ini yang mulia, pangeran ketujuh. Apa yang kamu lakukan di sini? Zhao Chenggan dengan paksa menekan kemarahan di dalam hatinya dan berkata dengan sungguh-sungguh, Zhao Chenggan ini secara khusus datang ke sini untuk mengakui kesalahannya dan meminta hukuman. Tuan Mudaji, tolong beri hukuman. Seperti yang dia katakan, Zhao Chenggan mengeluarkan duri dari punggungnya dan menyerahkannya di hadapan Ye Yuan dengan kedua tangan. Ye Yuan menerima duri dengan agak main-main dan bertanya sambil tersenyum, kesalahan apa yang dimiliki yang mulia. Jiking tidak mengerti. Hari itu, bukankah yang mulia mengatakan bahwa mereka yang menentang Anda semua sudah mati? Saya bertanya-tanya bagaimana yang mulia dapat mencari pengampunan dari orang yang sudah mati. Hari itu, pangeran kecil inilah yang sejenak kacau dan tersinggung Tuan Mudaji. Jadi hari ini, aku datang ke sini untuk meminta maaf dan mencari hukuman. Zhao Chenggan sudah lama bersiap untuk ini dan menjawab, Oh, seperti ini ya, yang mulia tak tertandingi sombong. Aku ingin tahu apakah aku akan mati di jalanan besok setelah aku memaafkanmu. hari ini. Kata Ye Yuan dengan setengah tersenyum. Zhao Chenggan diam-diam khawatir. Dia benar-benar memiliki pemikiran ini. Dia siap untuk menemukan kesempatan untuk menghabisi Ye Yuan setelah masalah ini berakhir. Tentu saja, dia tidak akan bergerak sendiri. Ada terlalu banyak cara untuk membunuh orang. Secara pribadi membuat langkah untuk membunuh orang secara alami adalah metode paling bodoh, membuat bau busuk di seluruh tubuhmu sendiri tanpa hasil. Siapa yang menyangka bahwa idenya dilihat oleh Ye Yuan sekilas? Apa yang Tuan Mudaji bicarakan? Pangeran kecil ini benar-benar melihat kesalahannya. Itulah sebabnya saya meminta maaf hari ini dengan sikap serius tentang masalah ini. Saya benar-benar terlalu ceroboh pada hari itu. Itu tidak akan pernah terjadi lagi di masa depan. Zhao Chenggan buru-buru berkata, Oh, begitukah? Aku baru saja tiba di sini dan belum benar-benar memiliki musuh di ibu kota. Jadi, jika sesuatu terjadi padaku di masa depan, tanggung jawab ini akan dihitung di atas kepala yang mulia. Zhao Chenggan penuh dengan kebencian di hatinya. Siapa bilang kamu tidak punya musuh? Anda baru saja menyinggung seluruh keluarga Tong beberapa hari yang lalu, oke? Kata-kata dari Ye Yuan ini jelas meminjam pengaruhnya untuk menekan keluarga Tong. Selanjutnya, siapapun Ye Yuan yang memprovokasi di ibu kota nanti, ia bahkan harus membuat penampilan untuk menyelesaikannya. Apa-apaan ini? Tetapi pada saat yang kritis ini, Zhao Chenggan harus menelannya juga meskipun giginya hancur. Tentu saja, selama apapun yang terjadi pada Tuan Mudaji di ibu kota, semuanya dapat dihitung di kepalaku. Pada saat itu, aku akan meminta maaf atas kejahatanku dengan kematian. Zhao Chenggan menggertakkan giginya dan berkata, Kejadian besar seperti itu, tentu saja tidak mungkin bagi orang-orang di sekitarnya dan menonton menjadi seniman bela diri biasa. Pasti ada banyak orang dari keluarga besar dan pengaruh besar di antara mereka. Dia membuat janji seperti itu di depan begitu banyak orang hampir menyematkan medali pembebasan maut pada Ye Yuan. Tidak peduli seberapa besar faksi-faksi ini, berapa banyak yang berani menentang Kaisar Angin. Bahkan jika Pangeran ke-7 tidak bisa mewakili Kaisar Angin, dan bahkan jika Pangeran ke-7 kehilangan wajah yang begitu besar hari ini, dia masih yang terkuat di antara para Pangeran, dan juga orang dengan kemungkinan terbesar mewarisi posisi Angin Kaisar. Ye Yuan tersenyum tipis dan berkata dengan suara yang jelas, ada begitu banyak orang di sini hari ini. Semua orang menjadi saksi, kehidupan kecilku ini semua ada di tangan Yang Mulia, Pangeran ke-7. Jika suatu hari, kecelakaan terjadi bagi saya, Jikin, itu tidak bisa bebas dari hubungan dengan Yang Mulia, Pangeran ke-7. Jelas, tidak ada yang berani menjawab. Tapi Ye Yuan tidak membutuhkan tanggapan mereka. Tujuannya sudah tercapai ketika Zhao Chenggan mengatakan kata-kata ini. Haha, sepertinya Yang Mulia memang 100% tulus. Aku, Jikin, tentu tidak bisa gagal menghargai kebaikan juga. Silakan kembali, Yang Mulia, masalah ini akan berakhir di sini, kata Ye Yuan sambil tersenyum. Zhao Chenggan berkata dengan ragu-ragu, Tuan Muda Ji, lalu, masalah obat pil. Pil obat, pil obat apa? Ye Yuan bertanya dengan tatapan bingung. Zhao Chenggan marah dalam hati. Dia tidak percaya bahwa Ye Yuan tidak menyadari sangsi asosiasi alkemis pada keluarga kerajaan. Dia pura-pura tidak tahu sekarang. Tapi, di depan begitu banyak orang, dia juga tidak bisa mengatakannya dengan jelas. Dia tertahan sampai luka-luka internal akan meletus. Dia awalnya berpikir bahwa Ye Yuan akan mengundangnya untuk berbicara. Siapa yang tahu bahwa Ye Yuan membuatnya segera kembali? Haha, ti tidak ada, kata Zhao Chenggan malu. Oh, tidak ada apa-apa ya. Kalau begitu aku akan kembali dulu, Yang Mulia. Para senior masih menungguku untuk belajar alkimia, kata Ye Yuan dengan sinar seolah-olah dia dan Zhao Chenggan berteman. Ah, hahaha, ayo, ayo. Zhao Chenggan tidak tahu apakah ini juga dianggap menyelesaikan misi, dia juga tidak tahu apa yang Ye Yuan rencanakan lakukan. Hatinya masih berdebar dengan gelisah. Jika Star Abyss tidak menarik sangsi, masih sulit baginya untuk lolos dari kematian. Setelah kembali ke gunung, kelompok senior memberikan putaran pujian sengit kepada Ye Yuan. Hur hari, adik junior kecil belum tua, tetapi kamu sangat mahir dalam menangani hal-hal. Kupikir setelah itu Zhao Chenggan kembali, dia juga tidak akan memiliki makan dan minum selama dua hari ini. Si Haoran berkata sambil tertawa besar. Ya, Zhao Chenggan itu digunakan untuk menjadi meraja lela dan mendominasi. Hari ini, dia kehilangan muka sepanjang perjalanan pulang dan bahkan harus memberi medali pembebasan kematian kepada saudara cilik muda. Benar-benar kehilangan istri dan prajurit. Yu Guang berkata. Ye Yuan tersenyum dan berkata, tidak sama sekali. Masalah ini masih pada akhirnya sangsi guru sangat mengesankan. Bab 403. He he, memang benar bahwa sangsi guru sangat hebat, tetapi cara saudara muda cilik menangani hal-hal memperbesar hasil pertempuran menjadi ekstrim. Tidak hanya itu menghilangkan bahaya tersembunyi dari keluarga Tong, itu bahkan menambah medali pembebasan maut untuk diri sendiri. Benar-benar mengesankan, kakak senior kedua Tang Xi berkata sambil tertawa. Haha, kakak senior kedua terlalu baik, aku juga hanya mengklaim ketertarikan. Aku tidak berpikir bahwa pangeran ketujuh ini benar-benar bisa menanggung penghinaan seperti itu untuk tujuan yang penting dan melakukan hal seperti memikul duri untuk meminta hukuman, Ye Yuan berkata sambil tertawa. En, itu memang bertentangan dengan semua harapan. Anak itu tahu kapan harus menyerah dan kapan tidak, dan kekuatan bela dirinya juga sangat tangguh. Memang bukan apa yang bisa dibandingkan dengan para pangeran lainnya. Sama sekali berkaitan dengan orang yang galak dan ambisius. Tidak ada kecelakaan, kaisar angin berikutnya sangat mungkin menjadi dia. Oleh karena itu, Anda harus tetap lebih berhati-hati di masa depan, Little Junior Brother, kalau-kalau bocah ini menggunakan beberapa trik curang, si Haoran memperingatkannya. Kejadian kali ini juga membuat setiap orang memiliki pemahaman baru tentang Sao Chenggan. Penerus kaisar angin yang tinggi dan perkasa itu benar-benar melakukan hal yang meremehkan diri sendiri ini, membuat seluruh modal menjatuhkan kacamata. Tetapi memikirkannya dengan cermat, metode melakukan hal-hal ini adalah cara terbaik untuk menangani hal-hal saat ini. Bahkan jika Yeyuan kurang memahami apa yang baik atau buruk baginya, itu juga tidak mungkin untuk membiarkan sanksi ini berlanjut. Kalau tidak, garis keturunan Gunung Kixia juga akan menjadi tidak masuk akal bahkan dengan pembenaran. Dengan status Sao Chenggan, melakukan segalanya untuk langkah ini sudah menjadi batasannya. Jika Yeyuan masih menolak untuk mengalah, itu tidak menghargai. Jika keluarga kerajaan dan asosiasi alkemis, dua raksasa ini, benar-benar hancur total, tidak ada pihak yang dapat menanggung konsekuensinya. Pada saat itu, orang yang akan ditempatkan dalam situasi yang canggung bukanlah kaisar angin tetapi star abis sendiri. Justru karena itulah cara Yeyuan menangani berbagai hal dipahami dengan sempurna. Itu bisa mendapatkan manfaat terbesar dan juga mencerminkan hati yang murah hati. Adapun permintaan maaf Sao Chenggan, Yeyuan tidak memperhatikannya sama sekali. Bagaimana dia bisa tertipu oleh tindakan dangkal semacam ini? Permintaan maaf Sao Chenggan yang lebih tulus adalah, semakin kuat kebenciannya terhadapnya. Orang yang keras dan ambisius seperti ini tidak akan pernah merasa bahwa mereka salah. Yakinlah, kakak senior sulung, aku memiliki skor di hatiku. Oh, benar, senior, mulai hari ini dan seterusnya, aku akan memasuki pengasingan selama sebulan dan tidak akan bisa menguraikan di jalur alkimia dengan lanjut usia. Lagi, kata Yeyuan, N, memasuki retret begitu cepat. Mendengar bahwa Yeyuan akan memasuki pengasingan, beberapa orang merasa sangat kehilangan di hati mereka. Beberapa hari ini, mereka benar-benar menuai manfaat tidak sedikit dengan bertukar pengetahuan bersama dengan Yeyuan. Bahkan ada lebih banyak keuntungan dibandingkan dengan mendengarkan Star Abyss memberitakan Dao. Melanjutkan pada kecepatan ini, mereka memiliki beberapa terobosan dalam alkimia tidak bisa dihindari. Tapi Yeyuan benar-benar memasuki pengasingan pada saat ini. Mereka secara alami cukup enggan untuk melepaskannya. Yeyuan tersenyum dan berkata, Ya, saya merasa bahwa saya akan menerobos, jadi saya memutuskan untuk memasuki retret untuk menuangkan semua upaya saya untuk menembus dunia. Seperti itu kan? Baiklah kalau begitu, kata si Haoran. Yeyuan kembali ke kediamannya sendiri. Garis siluet putih tiba-tiba menyerang ke arahnya. Kecepatan siluet putih sangat cepat. Yeyuan sebenarnya tidak bisa menghindar dengan teknik gerakannya. Naga transformasi api kekerasan. Dengan tergesa-gesa, Yeyuan mengeksekusi Violent Glaze Transforming Dragon, bertabrakan bersama dengan siluet putih. Bang! Siluet putih langsung terbang keluar, sementara Yeyuan juga mundur dua langkah dari kekuatan tabrakan yang sangat besar. Tapi Yeyuan tidak heran, sebaliknya dia menjadi sangat gembira dan berkata, Cahaya putih. Kamu benar-benar berhasil menerobos. Yeya, kakak. Suara yang sedikit berombak dan lembut dikirimkan kepikiran Yeyuan. Itu bahasa binatang universal. N, apakah kamu membuka kunci ingatanmu yang sudah diwarisi? Yeyuan tercengang lagi. Ya, kali ini, cahaya putih jelas jauh lebih mulus saat berbicara. Haha, kau bocah, kecepatan terobosanmu terlalu cepat. Ini hampir menyusul tuan muda ini. Melihat cahaya putih membuka mulutnya untuk berbicara, Yeyuan juga sangat senang. Light-light tersenyum dan berkata, Kakak, kamu benar-benar orang aneh. Kecepatan terobosanmu terlalu cepat, sama sekali tanpa hambatan. N, hanya anak kecil berumur beberapa tahun, kamu benar-benar memanggilku kakak. Yeyuan berkata dengan gusar. Jika aku tidak memanggilmu kakak, lalu aku memanggilmu apa. Aku tidak ingin memanggilmu tuan. Binatang buas yang bangga tidak akan pernah menjadi antek manusia. Light-light mengangkat kepalanya harimau dengan tatapan bangga. Yeyuan juga tergelitik oleh penampilannya dan berkata sambil tersenyum, aku tidak meminta kamu untuk memanggilku tuan. Tapi aku bisa menjadi pamanmu dengan usiaku, kan? Ayo, panggil paman dan biarkan aku mendengar. Mendengar kata-kata Yeyuan, cahaya putih hampir tersandung ke tanah. Dia berkata dengan cemberut, Hentikan itu. Tidakkah kalian semua saling memanggil satu sama lain menggunakan bidang kultivasi? Sekarang saya menerobos ke tingkat tiga juga, apa yang salah dengan memanggil anda kakak? Uh, sepertinya ini benar-benar masalahnya. Baik, kakak laki-laki saat itu. Hati Yeyuan bergerak, dan dia bertanya, Oh, benar, apakah kamu tahu asal usulmu sekarang saat kamu membuka ingatanmu yang sudah diwarisi? Yeyuan sangat ingin tahu tentang asal usul cahaya putih. Dia jelas merupakan keturunan dari macan putih cahaya yang mengalir, namun dia memiliki kemampuan mencari harta karun. Itu terlalu aneh. Tetapi White Light menggelengkan kepalanya dan berkata, Tidak tahu. Aku hanya membuka sebagian kecil ingatan yang diwariskan. Sisanya masih disegel dan sepenuhnya belum bisa dibuka. Yeyuan berkata dengan kecewa, Seperti ini ya, itu terlalu buruk. Jika kami tahu asal anda, kami mungkin dapat menyesuaikan metode kami dengan situasi anda. Siapa tahu, anda mungkin bisa menerobos ke alam di Fine Beast. Mendengar kata-kata Yeyuan, White Light juga cukup kecewa. Yeyuan tiba-tiba bertanya lagi, Lalu, ingatan seperti apa yang telah kamu bangun? Mari kita lihat. Bagi binatang buas, kenangan yang diwariskan adalah sesuatu yang sangat berharga. Dalam keadaan normal, mereka tidak akan pernah menceritakannya kepada manusia. Tapi sejak kematian ibunya, White Light memperlakukan Yeyuan sebagai satu-satunya kerabatnya. Atau yang lain, dia juga tidak akan bertarung dengan Zhao Chenggan sampai mati di bawah situasi di mana dia sadar dia tidak bisa bersaing dengannya untuk melindungi Yeyuan. Uh, semua hal acak dan berantakan. Seperti hal seperti bahasa binatang universal. Untuk mengatakan yang paling berguna, itu akan menjadi metode kultivasi yang dibangunkan. Tapi, itu hanya ke tingkat ketiga juga, kata White Light. En, metode budidaya macam apa? Yeyuan bertanya dengan rasa ingin tahu. White Tiger Dark Light Divine Art, kata White Light. Ini sebenarnya adalah seni surgawi. Yeyuan berkata dengan heran. Meskipun Yeyuan juga dibudidayakan dalam seni surgawi, ini tidak berarti bahwa seni surgawi adalah barang umum. Kelahiran setiap seni surgawi akan membangkitkan perjuangan berdarah di alam surgawi. Tapi seekor harimau putih kecil yang ditemukan Yeyuan di alam bawah sebenarnya memiliki seni surgawi dalam ingatannya yang diwarisi. Ini terlalu tidak masuk akal. Meskipun Yeyuan belum mendengar set seni surgawi ini, kekuatannya tidak diragukan lagi. Ya, aku sendiri tidak mengetahuinya, tetapi sebenarnya aku sudah mulai menumbuhkan seni surgawi ini sejak lama. Ini sebenarnya seperti bagian dari tubuhku, kata White Light. Yeyuan tiba-tiba teringat sesuatu dan tidak bisa menahan rasa heran ketika dia berkata, Mungkinkah? Ketika kamu menelan pil obat itu, tubuhmu secara otomatis memutar White Define Dark Light Define Art. White Light menganggup dan berkata, Ya, ekspresi Yeyuan menjadi aneh. Lalu tingkat ketiga yang kamu bangun, bukan itu. Kamu juga bisa meningkatkan kerajaanmu dengan menelan pil obat, kan? White Light memiliki wajah polos ketika dia berkata dengan anggukan, kakak benar-benar luar biasa. Menebaknya dalam satu percobaan. Ku rasa, kepala muah, Yeyuan dengan paksa menahan sumpah serapah. Bab 404 banding 404. Makan pil obat dan tidur, naikkan alam tanpa sadar. Ini adalah proses kultivasi yang diimpikan oleh banyak seniman bela diri. Tetapi bahkan jika kultivasi Yeyuan tidak memiliki kemacetan, itu juga tidak mungkin mencapai kondisi seperti itu. Kultivasi seperti berlayar melawan arus, baik maju atau mundur. Tentang masalah kultivasi, tidak ada seniman bela diri yang berani mengendur. Tapi metode kultivasi White Light, setiap seniman bela diri yang melihatnya akan memiliki dorongan untuk memukulinya. Yeyuan juga tidak bebas. Melihat tatapan suram dari Yeyuan, semua bulu di tubuh White Light berdiri. Tiba-tiba, sosok Yeyuan melintas, dan dia menghilang. Cahaya putih segera merasa ada sesuatu yang salah, tetapi sudah terlambat. Yeyuan menangkapnya. Apa seni surgawi White Tiger gelap? Apa yang bahkan bisa dipupuk ketika tidur? Membuat kakak-kakakmu mati-matian. Bagaimana bisa ada seni surgawi sesat di dunia ini? Yeyuan menggosok kepala harimau White Light dengan marah, menggosok sampai dia pusing. Pada saat Yeyuan berhenti, semua cahaya putih bisa melihat adalah bintang-bintang. Huf, huf, Yeyuan juga terengah-engah, anjing lelah. Berantakan main-main. Bukannya Yeyuan cemburu dengan metode kultivasi ini, hanya saja dia merasa agak tidak adil. Metode kultivasi yang cahaya putih terbangun seharusnya adalah seni surgawi yang dibuat khusus untuk jenis binatang surgawi yang sama. Manusia tidak bisa mengolahnya. Bahkan jika Yeyuan memintanya, itu juga tidak berguna. Bukankah itu berarti aku harus menyediakan pil obat untukmu tanpa henti di masa depan agar kamu bisa berkultivasi? Yeyuan menatap cahaya putih dari sudut matanya. Mendengar kata-kata ini dari Yeyuan, White Light memberikan raungan rendah yang menyanjung dan menggosok wajahnya ke pipi Yeyuan, berkata, Aku tahu bahwa Big Brother adalah yang terbaik. Best my asteris ses. Jangan cium my asteris ses. Siapa yang aku provokasi untuk menjadi kuli pemurnian pil? Yeyuan memiliki tampilan yang suram. Hei hei, bagaimana kamu bisa bilang kuli? Keahlian alkimia kakak tidak tertandingi di dunia ini. Temukan kebahagiaan di dalamnya. Lagi pula, aku, White Light, masih memiliki beberapa kemampuan. Aku pasti akan menemukan lebih banyak harta untuk kakak. White Light berkata dengan cepat. Yeyuan berkata dengan marah, Aku berkata, Bagaimana kamu tahu untuk mengikutiku saat itu? Mungkinkah kamu sudah tahu bahwa aku tahu alkimia saat itu? Uh, aku juga tidak tahu. Aku hanya merasa sangat ramah ketika aku melihat kakak, jadi aku mengikutimu dengan linglung. White Light berkata dengan bingung. Baiklah, aku takut padamu. Aku akan memulai pengasingan tertutup untuk berkultivasi. Kali ini, aku akan menerobos ke alam formasi kristal tingkat ke-7 dalam satu pukulan. Kata Yeyuan. White Light bergetar dan hampir terlepas dari bahu Yeyuan. S ke-7 kristal formasi rilem. Kaka, apakah Anda salah? Anda hanya di alam formasi kristal tingkat ke-2. White Light terkejut oleh Yeyuan. Tidak salah, ini alam formasi kristal tingkat ke-7. Kali ini, Zhao Chenggan Yangpang hampir membunuh kita, membuatku sangat kesal. Masing-masing dari kalian semua menggertak bahwa ranahku rendah, kan? Aku akan menerobos bagi mereka untuk melihat. Kata Yeyuan kesal. Selama ini, musuh Yeyuan jauh lebih kuat darinya. Ini membuatnya sangat tidak menguntungkan baginya setiap kali dia bertarung. Bahkan jika energi esensinya jauh lebih tebal daripada orang lain, perbedaan dalam bidang tidak dapat ditebus. Meskipun Yeyuan mengalahkan lawan-lawannya pada akhirnya, ia merasa berjalan di atas tali hampir setiap saat. Beberapa hari yang lalu, jika bukan karena si haoran bergerak, dia pasti sudah terbunuh oleh Zhao Chenggan. Sementara kekuatan Zhao Chenggan layak, itu masih terlalu jauh dibandingkan dengan Yeyuan. Alasan mengapa dia tangguh adalah karena kerajaannya. Zhao Chenggan memahami maksud sebenarnya, bagi Yeyuan untuk ingin menyeberangi dunia besar untuk memenangkannya, itu terlalu sulit. Oleh karena itu, Yeyuan memutuskan hatinya saat ini untuk memasuki pengasingan tertutup selama sebulan dan berencana menerobos lima ranah berturut-turut. Ini adalah misi yang mustahil bagi orang lain, tetapi bagi Yeyuan, itu hanya masalah waktu. Hari kedua, bagian belakang pegunungan tempat Yeyuan berada di pengasingan. Si Haoran memberikan cincin penyimpanan kepada Yeyuan dan berkata, ini adalah ramuan obat tier 3 yang little brother-brother Anda minta. Semuanya disiapkan dengan benar. Yeyuan menggenggam tangannya dan berkata, terima kasih banyak, kakak tua sulung. Apa yang ada untuk berterima kasih? Hanya-hanya beberapa ramuan obat tier 3, bukan masalah besar. Tapi kau membuatku menyiapkan begitu banyak porsi untukmu, kau tidak berencana untuk memurnikan pil saja, kan? Mungkinkah ini sebulan ini, Anda berencana untuk memperbaiki sejumlah pil obat tier 3? Si Haoran bertanya dengan rasa ingin tahu. Yeyuan tersenyum dan berkata, menginginkan begitu banyak ramuan obat secara alami digunakan untuk menyuling pil obat. Tapi keterpencilan tertutupku kali ini adalah untuk menerobos alam. Si Haoran bertanya dengan penuh rasa ingin tahu, bahkan jika adik junior, Anda, menyuling pil tanpa tidur atau istirahat, untuk menyuling begitu banyak ramuan obat menjadi pil obat, mungkin akan memakan waktu lebih dari sebulan. Bagaimana Anda punya waktu untuk menerobos alam? Hur hari, adik kecil secara alami memiliki rencana, kata Yeyuan dengan senyum tipis. Jelas, dia tidak mau mengatakan lagi. Si Haoran tiba-tiba teringat akan kekejaman little junior brother, dan berpikir pada dirinya sendiri, kecepatan pemurnian pilnya harus lebih cepat daripada orang biasa, kan? Atau dia bahkan tidak berencana untuk menyelesaikan pemurnian ramuan obat ini, tetapi untuk menyimpannya untuk pemurnian lain kali. Melihat bahwa Yeyuan tidak ingin berbicara, itu tentu tidak nyaman untuk si Haoran bertanya lagi dan dia pergi. Yeyuan dengan santai melambaikan tangan. Square Cauldron dan Yuan Fei muncul di depan matanya pada saat yang sama. Ketika Yuan Fei melihat Yeyuan, dia membungkuk dan menyapa, Tuan Muda. Dia sudah mengikuti Yeyuan selama hampir satu tahun. Dari setengah kepercayaan awal dan setengah skeptis, sampai sekarang, sudah bersujud merangkak. Satu tahun ini, dia praktis memakan demon crystal pills seperti permen. Dia sudah menjadi puncak tingkat tiga sekarang dan hanya selangkah dari tiar empat. Setahun yang lalu, dia bahkan tidak berani memikirkannya. Yeyuan sedikit menganggup dan berkata, saya berencana untuk memperbaiki sejumlah pil obat keterpencilan tertutup ini ke alam terobosan. Anda sudah tidak jauh dari tiar empat saat ini. Saat itu, Anda berjanji untuk mengikuti saya selama sepuluh tahun, dan aku akan memperbaiki pil Manor Setan untukmu. Janji ini bisa dipenuhi sekarang. Seluruh tubuh Yeyuan Fei bergetar, dan kegelisahannya tidak bisa lebih besar. Ah apa yang Tuan Muda katakan benar? Kapan aku menggodamu sebelumnya? Pil kebon Manor Setan bukan pil obat yang mengesankan bagiku. Aku sudah bisa memperbaikinya sekarang. Hanya saja aku selalu tidak punya waktu. Uh. Setelah selesai menyelesaikan, demon Manor Pil, hutang kita juga dianggap sudah selesai. Kamu bisa memilih untuk meninggalkanku dan kembali ke hutan tanpa akhir. Tentu saja, prasyaratnya adalah aku bisa kembali ke dunia tanpa akhir. Terbukti, Yeyuan tidak memiliki kepercayaan besar untuk kembali. Dengan berlalunya waktu, perang antara kedua dunia akan semakin dekat. Pasti ada lebih banyak orang kuat yang menjaga lorong dunia. Ingin merokok dengan cara seperti itu terakhir kali sudah sangat tidak mungkin. Namun, ketika Yuan Fei mendengar kata-kata ini, dia bergidik dan buru-buru bertanya, apakah Tuan Muda tidak menginginkan Yuan Fei lagi? Yeyuan tersenyum dan berkata, Kamu tidak terlalu memikirkan hal-hal. Satu tahun ini, kamu telah mengikutiku. Kamu harus tahu temperamenku juga. Selama aku sudah mengakui orang itu sebagai salah satu diriku, aku benar-benar menang akan menahan apapun darinya. Anda memberikan banyak bantuan kepada saya satu tahun ini. Saya telah memperlakukan Anda sebagai teman di hati saya. Bagaimana saya tidak menginginkan Anda? Hanya saja saya masih harus bertanya tentang pilihan Anda keluar dari menghormati kamu. Yuan Fei bahkan tidak berpikir dan langsung berkata, Jika bukan karena mengikuti Tuan Muda, Yuan Fei masih akan berada di hutan tanpa akhir sekarang hidup berantakan dan berpikiran sederhana. Bagaimana saya bisa memiliki kesempatan untuk maju ke tier 4? Mengikuti Tuan Muda, orang yang diuntungkan bukan hanya Yuan Fei saja tetapi seluruh klan batu lengan panjang. Yuan Fei dan klannya bersedia untuk bersumpah setiap ada Tuan Muda sampai mati dan tidak pernah meninggalkanmu. Bab 405 Setelah mengikuti Ye Yuan, klan kerabatu lengan panjang tidak bisa lagi dibandingkan dengan masa lalu. Saat itu, ketika Ye Yuan melihat Yuan Fei, hanya dia sendiri yang merupakan binatang iblis tingkat 3. Dan sekarang, sudah ada 20 hingga 30 kerabatu lengan panjang tier 3. Orang bisa mengatakan bahwa kekuatan kolektif klan kerabatu lengan panjang naik satu tingkat. Transformasi sebesar itu adalah sesuatu yang Yuan Fei tidak pernah bisa bayangkan sebelum mengikuti Ye Yuan. Sekarang, meminta Yuan Fei untuk meninggalkan Ye Yuan, dia bahkan tidak akan tahu bagaimana bertahan hidup. Haha, kamu mau tetap di sini, tentu saja aku menyambutnya. Ye Yuan berkata sambil tersenyum. Jawaban Yuan Fei tidak melebihi harapannya. Sebenarnya, dia sudah memprediksi hasil ini ketika dia meminta Yuan Fei saat itu. Old Yuan, ingin terus makan makanan, kan? Haha. Mengikuti kakak, lupakan tier 4, bahkan mengambil bentuk bukanlah sesuatu yang sulit. Cahaya putih tiba-tiba mengejek. Wajah tua Yuan Fei memerah terlebih dahulu, lalu segera menjadi pucat dengan sangat terkejut ketika dia berkata, cahaya putih, kamu. Kamu, sebenarnya sudah tier 3. Bagaimana, luar biasa, kan? Jika kamu tidak bekerja keras, aku akan segera mengungguli kamu. White Light masih memiliki watak seorang anak saat ia berkata dengan ekspresi bangga. Berhenti bicara omong kosong. Orang yang ingin terus makan makanan adalah dirimu sendiri, kan? Jangan menggertak Yuan Fei karena jujur. Ye Yuan mengejek sambil tersenyum. Batuk, batuk. Kakak, tidak bisakah kau membiarkan aku bahagia untuk sementara waktu? Baiklah, baiklah, aku tahu kita berdua berhutang semuanya padamu, oke? White Light berkata tanpa daya. Bagus kau tahu, baiklah. Masalah ini tidak ada penundaan. Aku akan mulai memperbaiki pil. Kalian membantu menjagaku di samping, kata Ye Yuan. The Demon Manor Pil adalah pil setan tier 3. Itu tidak banyak tantangan bagi Ye Yuan, dan dia selesai memperbaikinya segera. Seketika Yuan Fei meminum Demon Manor Pil, dia begitu gelisah sehingga dia tidak bisa berbicara. Dia terbata-bata selama beberapa waktu, mencekik sampai wajah Yuan Fei hitam dengan sentuhan merah, diejek oleh White Light. Hahaha. Yuan tua, satu Demon Manor Pil dapat membuatmu gelisah sampai seperti ini. Bagus sekali untuk apa-apa. White Light tertawa. Disela oleh White Light seperti ini, Yuan Fei mendingin sedikit sebagai gantinya. Kamu garis keturunan bocah ini tidak terkalahkan. Bagaimana kamu bisa tahu pentingnya pil Manor setan bagiku? Membuat komentar yang tidak bertanggung jawab dan sarkastik ketika kamu tidak memahami penderitaanku. White Light tertawa dan berkata, mengikuti kakak, ini baru permulaan. Jangan bicara tentang pil Manor setan kecil yang lemah. Jadi bagaimana jika itu pil pembentukan ulang? Anda seperti ini sekarang, tunggu sampai kakak memurnikan sebuah pil berubah bentuk untukmu. Bukankah kamu akan begitu gelisah sehingga kamu akan bernafas terakhir? Haha, maka itu akan menyenangkan. Mendengar kata-kata White Light, Yuan Fei tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Pil sampai shifting. Dia benar-benar tidak pernah berpikir bahwa suatu hari dia akan berhasil mengubah bentuk dan maju ke binatang iblis tingkat 5. Binatang iblis tingkat 5, yang juga merupakan binatang iblis tingkat sultan. Itu adalah awal lain dari binatang iblis. Tapi sekarang, dia akan masuk ke jajaran binatang iblis tier 4. Apakah tier 5? Masih jauh? Ye Yuan tersenyum dan berkata, apa yang White Light katakan benar? Itu hanya pil Manor setan. Anda tidak harus begitu gelisah, Yuan Fei. Apakah Anda masih ingat apa yang saya katakan sebelumnya? Tier 5 Demon Sovereign, Tier 6 Demon Ancestor, tidak ada yang sulit. Emosi Yuan Fei akhirnya sedikit tenang. Dia menggenggam tangannya pada Ye Yuan dan berkata, Yuan Fei mengerti. Menghadapi Tuan Muda adalah kekayaan terbesar Yuan Fei dalam hidup ini. Yuan Fei secara alami tidak akan melupakan kata-kata yang Ye Yuan katakan saat itu. Pada saat itu, Ye Yuan masih hanya pemuda esens Kirilem. Membuka mulutnya untuk mengatakan tier 5, tier 6, Yuan Fei masih kurang lebih meragukannya. Tapi, waktu satu tahun telah berlalu. Bahwa pemuda esens Kirilem sudah tumbuh menjadi ahli rilem formasi kristal. Yuan Fei hanya tahu betapa beruntungnya bertemu Ye Yuan saat itu dalam retrospeksi. Haha, untuk apa kita masih membicarakan ini di antara kita? Kamu membuat persiapan. Manfaatkan ini satu bulan untuk menerobos ke tier 4, kata Ye Yuan sambil tertawa besar. Yuan Fei mengakui dan pergi ke tempat lain untuk memasuki pengasingan. Ketika Yuan Fei pergi, Ye Yuan mengeluarkan semua ramuan obat di cincin penyimpanan. Ruang yang awalnya jarang dan kosong segera menjadi penuh. Kaka, ada begitu banyak ramuan obat. Bagaimana kamu berencana untuk penyulingan? Light Light bertanya dengan rasa ingin tahu. Ye Yuan tersenyum dan berkata, tentu saja itu memurnikan mereka semua bersama-sama. Seperti yang dia katakan, semua energi esensi dalam tubuhnya mendidih, menembakkan segel satu demi satu ke dalam kuali skuer. Skuer cauldron awalnya tampak seperti produk logam. Tetapi pada saat ini, itu benar-benar menyala secara bertahap di bawah segel Ye Yuan. Penampilan itu sebenarnya tampak seperti objek surgawi, cahaya putih tercengang yang sedang menonton. Setelah lebih dari selusin nafas, Ye Yuan juga kelelahan sampai dia terengah-engah, sementara kuali skuer cauldron secara bertahap juga stabil. Huff! Dengan kekuatanku sekarang, mengaktifkan formasi arai di dalam artefak yang mendalam juga sangat melelahkan. Kata Ye Yuan dengan kuat, sambil menelan pil wangi kental. Wow, kuali besar ini terlihat sangat mengesankan. Kaka, apa yang kamu lakukan di sini? White Light bertanya dengan ragu. Meskipun harta ini ditemukan olehnya, dia sama sekali tidak tahu tentang fungsi harta ini dan dipenuhi dengan rasa ingin tahu. Ye Yuan tersenyum dan berkata, kamu terlihat benar. Hanya untuk melihat energi esensinya melihat sekali lagi. Setumpuk besar ramuan obat benar-benar terbang di dalam skuer cauldron begitu saja. Detik berikutnya, skuer cauldron memancarkan kecemerlangan yang sangat besar, melepaskan cahaya yang menyilaukan dari mulut kuali. Itu juga tidak pasti apa yang terjadi di dalam kuali. Setelah 15 menit, sinar menghilang. Skuer cauldron kembali normal lagi. White Light sangat usil dan bergegas ke mulut kuali segera, sepasang matahari mau menjadi piring lebar. Ini, ini, apakah ini semua embryo obat? Ya dewa, bagaimana kamu melakukannya? White Light berseru kaget. Haha, itu tidak dilakukan oleh saya. Itu adalah formasi aray artefak yang mendalam ini. Selama seseorang mengaktifkan formasi aray, secara otomatis dapat mengekstraksi dan memperbaiki embryo obat. Ye Yuan menjelaskan. Sangat menakjubkan. He he, memang, harta yang saya temukan luar biasa. White Light menyanjung dirinya lagi. Tapi begitu banyak embryo obat, kamu tidak berencana untuk memperbaikinya sekaligus, kan? Cahaya putih tiba-tiba bertanya lagi. Tentu saja, seberapa merepotkan untuk memperbaiki satu per satu. Ye Yuan berkata dengan acuh tak acuh. Tes-tes, aku benar-benar ingin tahu tentang asal-usul Big Brother. Keahlian alkimia Anda benar-benar berguling alkemis rilembawah. Kekuatan si haoran itu tampaknya sudah sangat kuat, tetapi bahkan tidak cukup untuk menyuling begitu banyak pil obat di waktu sebulan. Anda hanya berada di alam Grandmaster Alkimia dan benar-benar dapat memperbaiki begitu banyak pil obat tier 3 dalam hitungan menit. Cukup menantang surga. White Light menghela nafas kagum. Haha, tentu saja aku memiliki latar belakang. Ketika saatnya tiba, aku akan secara alami memberitahumu. Adapun untuk sekarang, jangan bertanya terlalu banyak, kata Ye Yuan sambil tertawa. Bukannya Ye Yuan tidak mempercayai White Light, tapi jalan untuk membalas dendam ini terlalu sulit. Salah langkah tunggal dan itu akan menjadi hasil dari hukuman abadi. Dia bahkan tidak memiliki jaminan apakah dia bisa berhasil pada akhirnya, jadi dia tidak ingin menyaret cahaya putih yang tidak bersalah masuk. Baiklah kalau begitu, baiklah kalau begitu. Aku tidak akan bertanya. White Light melengkungkan mulutnya dan berkata. Setelah Ye Yuan mengatur nafasnya untuk sementara waktu dan energi esensinya pulih ke kondisi puncak, ia mulai memperbaiki. Pil obat yang dia sempurnakan kali ini disebut pil Jade Spirit. Itu secara alami pil obat yang digunakan untuk meningkatkan energi esensi. Efek dari pil obat ini dibandingkan dengan yang digunakan oleh seniman bela diri rilem bawah yang lebih tinggi. Api suci sandal pembersihan meludah dengan ringan, langsung memicu square cauldron. Tapi sayangnya, dengan kekuatan Ye Yuan saat ini, dia tidak punya cara untuk melepaskan fungsi penuh dari kuali square. Kalau tidak, dia benar-benar tidak perlu membuang tenaga untuk memperbaiki pil obat ini. Dia masih menggunakan seni Tri Origins Samsara. Setelah satu segel demi satu disambar ke dalam kuali square, tubuh kuali memancarkan kemegahan sekali lagi. Bab 406 banding 406. Padatkan untukku. Ye Yuan menangis ringan. Cahaya square cauldron berangsur-angsur redup, pulih kembali menjadi benjolan logam. Setelah menyelesaikan penyempurnaan, Ye Yuan menjatuhkan diri ke tanah. Perbaikan semacam itu adalah ujian luar biasa bagi kekuatan jiwa dan energi esensi. Pada dasarnya tidak ada seorang pun yang bisa mencapainya di alam bawah. Hanya keberadaan seperti Ye Yuan yang kontrol kekuatan jiwa dan energi esensi yang brilian ke puncak bisa menyelesaikan penyempurnaan seperti ini. Kaka, ah sudah selesai seperti ini. White Light bertanya dengan heran. Tetap, masih belum selesai. Apakah kamu, ingin membuatku lelah sampai mati? Ye Yuan berkata dengan kesal. Batuk, batuk, maksudku bukan itu. Tapi, ini baru setengah hari. Cahaya putih terasa seperti pemandangan di depan matanya yang tidak begitu nyata. Setelah menerobos ke tingkat tiga, cahaya putih membangkitkan kenangan yang diwariskan dan memiliki pemahaman yang jauh lebih besar tentang dunia ini. Dalam ingatannya yang diwariskan adalah pengetahuan tentang aspek-aspek alkimia. Memperbaiki begitu banyak pil obat benar-benar sebuah proyek kolosal. Tapi Ye Yuan menyelesaikannya dalam waktu setengah hari. Setelah beristirahat sebentar, Ye Yuan akhirnya menarik nafas dan berkata, kekuatan saya sekarang masih terlalu lemah. Jika saya memiliki kekuatan rilem formasi kristal tingkat ke sembilan tingkat sembilan, memperbaiki mainan ini dapat dilakukan dalam dua jam. White Light meraung rendah dan berkata dengan sinis, kamu memang aneh. Ye Yuan tertawa keras dan berkata, bantu aku memeriksanya. Bagaimana kualitas pil obat? Terobosan dunia saya kali ini adalah semua mainan ini. White Light bergegas untuk melihatnya. Di dalam square cauldron penuh dengan pil obat, mungkin ratusan. Dia mengamati pil-pil obat itu dengan cermat dan penuh dengan keheranan di hatinya. Bagaimana itu? Ye Yuan bertanya dengan tidak sabar. Kamu memang aneh. Pil penyulingan seperti ini, dan masih menghasilkan kualitas yang begitu tinggi. Sebagian besar di dalamnya adalah semua pil obat bermutu tinggi. Masih ada bagian yang cukup adil yang bermutu tinggi. Hanya sangat porsi kecil adalah kelas menengah. Hah! Bahkan satu tingkat transcendent. Gagal! Ye Yuan berkata sambil menghela nafas. Tingkat transcendent. Ini adalah pil obat tier 3. Cahaya putih benar-benar dikalahkan. Sebenarnya, penyempurnaan kali ini, kelemahan terbesar Ye Yuan masih energi esensi. Perbaikan seperti ini adalah ujian luar biasa dari energi esensi alkemis. Tanpa tahap akhir Crystal Formation Realm energi esensi, itu sangat sulit untuk dipertahankan. Hanya cara Ye Yuan untuk membagi satu bagian energi esensi menjadi dua bagian untuk digunakan yang dapat mendukung kehalusannya untuk berhasil. Bahkan jika ada jejak limbah, itu juga tidak mungkin untuk memiliki hasil sekarang. Baiklah, saya akan memulihkan kekuatan saya terlebih dahulu. Anda bermain sendiri. Tunggu sampai saya menerobos ke realm Crystal Formation tahap akhir, maka saya akan membantu Anda memperbaiki Demon Crystal Pills, kata Ye Yuan lemah. White Light sangat gembira setelah mendengarnya dan berkata, Haha, memang benar kakak yang menyayangi saya. Adik kecil, saya, pasti akan menerobos ke tier 4 dengan cepat. Pada saat itu, saya akan melindungi Big Brother. Ye Yuan memutar matanya dan berkata, akan sangat bagus jika kamu tidak menyeretku. Sementara dia mengatakan itu secara lisan, Ye Yuan tahu bahwa kekuatan cahaya putih tidak bisa diremehkan. Sebelumnya, ketika berhadapan dengan Zhao Chenggan, cahaya putih sebenarnya melukai rilem transformasi laut Zhao Chenggan dengan kekuatan tier 2. Pandangannya sekilas bisa dilihat. Jika White Light memiliki kekuatan tier 4, berurusan dengan Zhao Chenggan harus mudah. Selanjutnya, Ye Yuan menemukan bahwa cahaya putih akan meledak dengan kekuatan luar biasa di bawah kondisi khusus tertentu. Kecepatannya akan sangat cepat. Mengenai serangan terakhir terhadap Zhao Chenggan, bahkan dia tidak melihat dengan jelas apa yang terjadi. Juga, ketika ibu White Light berada di ranjang kematiannya, White Light berurusan dengan Seven Evils Flowing Cloud Python juga seperti itu. Melihat ini, kekuatan White Light memang tidak bisa diremehkan. Hari kedua, Ye Yuan sudah pulih ke kondisi optimalnya dan bersiap untuk menerobos. Dia dengan santai meraih sekelompok pil spirit Giyok dan langsung memasukkannya ke dalam mulutnya. Pada saat yang sama, Ye Yuan mulai memutar spirit Bristle Nine yang di Fine Art. Sifat obat mereka dengan cepat disempurnakan, mengalir ke dantian. Kristal kecil di dantian Ye Yuan terus berkembang. Setelah sehari, Ye Yuan langsung menerobos ke alam formasi kristal tingkat ketiga. Tiga hari lagi berlalu, momentum Ye Yuan tidak menemui perlawanan sepanjang jalan, secara langsung menghancurkan penghalang antara alam formasi kristal tahap awal dan alam formasi kristal tingkat menengah, menerobos ke alam formasi kristal tingkat keempat. Waktu mengalir seperti air, dalam sekejap, sebulan telah berlalu. Pada hari ini, energi esensi di dalam ruang rahasia lain melonjak dan sangat hebat. Haha, Yuan Fei memiliki garis keturunan binatang buah surgawi ketika semua dikatakan dan dilakukan. Bakatnya sebenarnya tidak miskin. Hanya saja sumber daya dan lingkungan rilem bawah membuatnya sangat sulit baginya untuk dewasa, kata Ye Yuan sambil tertawa. Cih, bukankah itu hanya menerobos ke tingkat empat? Apa masalahnya? Selama aku memiliki kakak yang menyediakan pil kristal iblis, aku pasti bisa menerobos ke tingkat empat dalam waktu setengah tahun. Light Light berkata dengan jijik. Ye Yuan terdiam. Orang ini mengatakannya seolah-olah dia berhutang padanya. Aku berkata, tidakkah kamu merasa malu? Kecepatan peningkatan Yuan Fei memang lebih rendah dari milikmu, tapi dia tidak menghabiskan banyak waktu untuk menerobos dari tingkat menengah tier 3 ke puncak tier 3 juga. Jika kamu tidak memiliki dukungan pil obat, Anda bahkan mungkin tidak lebih cepat daripada dia. Ye Yuan berkata dengan gusar. Batuk, batuk, harimau ini adalah keturunan dari empat hewan besar surgawi. Bagaimana bisa kera batu dengan garis keturunan encer dibandingkan dengan saya? Jika dia memiliki kemampuan, Anda membuatnya tidak makan pil obat dan membandingkan kecepatan kultivasi dengan saya. Petik 2, petik 2. Hehehe, sebenarnya, berbicara tentang kecepatan peningkatan, kita tidak bisa mengejar Big Brother bahkan jika kita mencambuk kuda kita. Dalam sebulan, kamu sudah menembus empat ranah secara berurutan, mencapai puncak alam formasi kristal tingkat ke-6. Meskipun White Light mengucapkan kata-kata ini tampak seperti mengjilat sepatunya, dia benar-benar sangat heran di dalam hatinya. Garis keturunan Ye Yuan tidak memiliki aspek khusus, tubuhnya bahkan bukan tubuh roh yang paling biasa. Tapi kecepatan terobosan Ye Yuan tidak sedikit lebih lambat darinya, keturunan binatang surgawi. Ini yang paling aneh. Sementara mereka berbicara, dulasi energi esensi di ruang rahasia lain sudah tenang. Ye Yuan Fei berjalan keluar dari ruang rahasia. Aura Ye Yuan Fei yang menembus ke tier 4 sudah benar-benar berbeda. Itu hanya untuk melihat dia menyembunyikan kemegahannya ke dalam dengan tidak ada jejak energi esensi yang keluar dari tubuhnya. Seseorang jelas tidak bisa merasakan energi esensinya, tetapi itu memberi orang perasaan yang sangat kuat. Ini masih dia hanya setelah menembus ranah dan tidak bisa melepaskan dan menariknya sesuka hatinya. Tunggu sampai dia selesai mengkonsolidasikan wilayahnya, kekuatan yang mengancam jiwa semacam itu tidak akan keluar, dan dia tidak akan terlihat berbeda dari binatang iblis biasa. Ye Yuan Fei juga keturunan binatang suci. Setelah menembus ke tier 4, itu setara dengan melangkah ke tengah-tengah tiga alam. Garis keturunan binatang surgawinya juga akan memicu, kekuatan tempurnya menjadi sangat tangguh. Klan Kerabatu awalnya sangat terampil dalam pertempuran. Kekuatan tempur mereka bahkan jauh melampaui binatang iblis dengan peringkat yang sama. Hanya saja garis keturunan binatang surgawi Yuan Fei tidak diaktifkan di masa lalu dan tidak dapat melepaskan kekuatan tempur yang mengejutkan. Haha, old Yuan, bagaimana perasaan menerobos ke tier 4? Melihat penampilanmu, sepertinya kamu akan benar-benar menghancurkan ruangan. White Light berkata sambil tertawa. Dia dan Yuan Fei sudah berteman lama juga. Melihat Yuan Fei menerobos, dia secara alami sangat senang juga. Tapi Yuan Fei tersenyum konyol dan berkata, baru saja menerobos. Energi esensi masih tidak dapat dikontrol secara bebas. Saya telah memolok-olok tuan muda. Tetapi perasaan menerobos ke tier 4 benar-benar luar biasa. Saya merasa seperti saya seluruh tubuh dipenuhi dengan kekuatan dan aku bisa meninju gunung dalam satu kepalan. Terbukti, menerobos ke tier 4 membuat Yuan Fei sangat bersemangat. Bagaimanapun, ini adalah sesuatu yang tidak bisa diabayangkan sebelum bertemu Ye Yuan. Bab 407 Haha, sepertinya garis keturunan binatang surgawi mu terbangun. Ye Yuan melihat melalui transformasi Yuan Fei dan berkata sambil tertawa. Tuan muda memiliki mata yang bagus. Setelah menembus ke tingkat 4, saya telah membangunkan bagian lain dari ingatan yang diwariskan. Selanjutnya, saya merasakan kekuatan garis keturunan yang sangat kuat yang tersembunyi di dalam tubuh saya. Yuan Fei berkata dengan gembira. Ye Yuan mengangguk sambil tersenyum dan berkata, memang layak menjadi keturunan Equals Heaven Sage Ape. Selama kamu bisa menarik kekuatan garis keturunan ini, kamu pasti akan menjadi eksistensi yang sangat tangguh di masa depan. Setelah beberapa saat, Yuan Fei menjadi tenang karena menikmati kesenangannya dan tiba-tiba menyadari sesuatu yang tidak beres. N, Yuan Fei secara bertahap berubah dari terkejut menjadi takjub. Haha, reaksi Old Yuan benar-benar lambat, hanya memperhatikan sekarang bahwa ada sesuatu yang salah. Kamu hanya menembus satu level dalam waktu sebulan. Kaka akan segera menembus level kelima dan maju ke Crystal Formation tahap akhir dunia. White Light berkata mengejek. Yuan Fei dipenuhi dengan keterkejutan. Menembus lima level dalam waktu sebulan. Ye Yuan berada di alam formasi kristal sekarang, bukan alam esensi ki atau alam kondensasi roh saat itu. Bukankah kecepatan terobosan seperti itu terlalu menakutkan? Sebenarnya, secara logis berbicara, kesulitan tingkat ini bahwa Yuan Fei menerobos jauh lebih menantang dibandingkan dengan 5 tingkat Ye Yuan ditambahkan. Tetapi masalahnya adalah waktu yang digunakan terlalu singkat. Bagi beberapa seniman bela diri biasa, waktu satu bulan hanya cukup untuk digunakan untuk mengkonsolidasikan wilayah mereka. Bahkan bagi para seniman bela diri jenius, yang ingin menembus level dalam sebulan, itu adalah sesuatu yang mustahil. Tapi Ye Yuan berhasil menembus lima level berturut-turut dalam sebulan. Baiklah, sudah terlambat. Karena Yuan Fei sudah menerobos, kalian membantu menjagaku. Aku akan menerobos ke alam formasi kristal tingkat ketujuh sekarang. Ye Yuan berkata dengan acuh tak acuh. Yuan Fei merasakan keterkejutan yang tak terlukiskan di hatinya. Pada tingkat kecepatan ini, Ye Yuan menyusulnya adalah sesuatu yang segera. Meskipun Yuan Fei sudah lama tahu bahwa kultifasi Ye Yuan hampir tidak memiliki hambatan, tetapi untuk menerobos lima bidang dalam sebulan, kecepatan seperti itu terlalu sulit dipercaya. Ye Yuan menelan pil spirit jade dalam jumlah besar lagi dan mulai menerobos ke alam formasi kristal tingkat ketujuh dengan kekuatan penuh. Bahkan jika Ye Yuan tidak memahami begitu banyak bidang dalam kehidupan ini, langsung menembus lima bidang bukanlah masalah besar. Dan pemahaman ranahnya saat ini sudah sangat melebihi standar saat ini. Hanya saja sejak dia bereinkarnasi, dia praktis terus-menerus kabur selama ini. Sama sekali tidak ada kesempatan untuk beristirahat dengan benar dan mengolah energi esensi, yang mengakibatkan wilayahnya terlalu rendah. Sekarang, dia menerobos lima alam sebenarnya hanya air yang mengalir tanpa halangan ketika kondisinya benar. Ketika pil obat memasuki perut, badai energi esensi secara bertahap terbentuk, menjerumuskan seluruh ruangan yang tersembunyi ke dalam badai hebat. Yuan Fei sangat terkejut ketika melihat adegan ini. Apakah Tuan Muda menerobos bidang seperti ini selama satu bulan ini? Tentu saja, kakak yang sedang menerobos dunia memiliki gaya kakek-kakek saya, gaya saya, kita berdua makan pil obat seperti permen. Haha, Light Light berkata dengan tawa yang keras. Memikirkan dua orang aneh ini, Yuan Fei terdiam untuk waktu yang lama. Klan Batu Kera memang memiliki fisik yang kuat. Tetapi bahkan dia tidak berani menghonsumsi pil obat seperti ini. Dia akan diisi sampai mati. Kegembiraan dari sebelumnya menembus ketiar 4 sudah jatuh pada saat ini dan hancur berantakan. Dia sangat menyadari bahwa tak lama, dia akan benar-benar dikalahkan oleh dua orang aneh ini. Selain itu, Yuan Fei tahu bahwa bahkan jika dia menerobos ketiar 4 sekarang dan membangkitkan kekuatan garis keturunan binatang buah surgawi, dalam pertempuran hidup dan mati yang tulus, dia mungkin juga bukan lawan Ye Yuan. Setelah setengah hari, energi esensi di dalam ruang tersembunyi kembali ke ketenangan. Ye Yuan akhirnya berhasil menembus ke alam formasi kristal level ke-7. Saat ini, aura dari tubuh Ye Yuan jauh lebih kuat dibandingkan dengan saat berada di alam formasi kristal tingkat kedua. Hei hei, bagaimana perasaanmu sekarang, kakak? Light Light bertanya dengan wajah tersanjung. Ye Yuan tersenyum tipis dan berkata, jika aku bertemu Zhao Chenggan lagi, bahkan jika aku tidak bisa membunuhnya, memberinya pukulan keras harus tetap dapat dicapai. Light Light menggelengkan kepalanya dengan kuat dan berkata dengan sedih, kakak, kamu menembus lima bidang. Mungkinkah kamu masih tidak bisa merawat orang itu? Hur hur, aku tahu kamu marah padanya. Tapi kekuatannya memang sangat perkasa. Untuk bisa memahami maksud sebenarnya pada usianya, ini bukan apa yang bisa dicapai oleh orang biasa. Bahkan jika aku sudah menerobos ke alam formasi kristal level ke-7 sekarang, aku masih alam utama yang lebih rendah darinya. Untuk bisa mengalahkannya sudah cukup bagus, kata Ye Yuan sambil tertawa. Huh, huh, pokoknya, aku hanya sangat marah. Aku tidak peduli, kakak, kamu cepat-cepat memperbaiki permen untukku. Aku ingin menerobos ke tiar 4 sesegera mungkin, lalu dengan kejam menginjak orang itu sampai mati dan biarkan dia tahu bahwa kakek harimau ini tidak baik untuk diprovokasi. White Light berkata dengan kesal. Haha, ada banyak kesempatan. Kekuatan jiwaku telah mencapai alme Migraine Master Perfection Realm sekarang. Memperbaiki Demon Crystal Pill hanyalah mengangkat jari. Aku akan menemukan waktu untuk memperbaiki pill obat untukmu. Tapi aku sudah pernah dalam pengasingan selama sebulan. Sisi bintang abis harus memiliki beberapa berita juga. Kita harus segera keluar dari pengasingan. Bagaimanapun, kita memasuki VR Scale World untuk menyelamatkan apprentice senior brother Yun Tian dan yang lainnya, kata Ye Yuan. Meskipun White Light main-main, dia masih tahu bagaimana memprioritaskan apa yang penting dan apa yang kurang mendesak. Dia sudah mengikuti Ye Yuan untuk waktu yang sangat lama dan tahu kepribadian Ye Yuan. Jadi dia berhenti bicara. Ye Yuan menempatkan Yuan Fei di artefak roh spasial dan keluar dari ruang tersembunyi dengan cahaya putih, tapi dia melihat si Haoran sudah menunggu di luar. Ketika si Haoran melihat Ye Yuan berjalan keluar, dia maju untuk menyambut dengan senyum. Tapi ketika dia melihat Ye Yuan, senyumnya langsung membeku di wajahnya. Adik junior cilik, kamu, kamu, tingkat tujuh, ya dewa, seorang ahli raja alkimia seperti si Haoran juga agak tidak jelas dalam pembicaraan saat ini. Haha, adik laki-laki beruntung bisa menerobos beberapa kerajaan. Kakak senior Penatua tidak perlu begitu terkejut, kata Ye Yuan sambil tertawa. Dia sudah lama tahu bahwa keluar dari pengasingan akan membuat kejutan seniornya. Tapi dia juga tidak bisa diganggu. Dia tidak bisa melakukan terobosan agar tidak membiarkan si Haoran dan yang lainnya terkejut, kan? Selanjutnya, di dunia fierce gail, itu penuh dengan bahaya di mana-mana. Jika Ye Yuan masih tidak meningkatkan kerajaannya, dia bahkan tidak akan memiliki modal untuk melindungi dirinya sendiri. Beruntung, bagaimana, bagaimana aku bisa tidak kaget? Adik junior, aku mengira bahwa kamu mundur untuk memperbaiki pil selama sebulan ini. Memikirkan bahwa kamu benar-benar berhasil menembus lima dunia berturut-turut dalam satu nafas. Si Haoran berkata dengan senyum pahit. Haha, pil pemurnian secara alami untuk menerobos juga, kata Ye Yuan sambil terkekeh. Ekspresi si Haoran karena aneh lagi. Dia berkata dengan terkejut, obat herbal itu, kamu tidak bisa. Kamu tidak bisa. Melihat Ye Yuan menganggupkan kepalanya sambil tersenyum, si Haoran hampir menggigit lidahnya sendiri. Kamu pasti bercanda. Waktu satu bulan, memurnikan begitu banyak ramuan obat menjadi pil obat dan bahkan menembus lima bidang. Apakah ini membuat lelucon? Menghadapi si Haoran, Ye Yuan tahu bahwa dia tidak bisa menyembunyikannya, jadi dia mungkin juga tidak menyembunyikannya darinya. Adik junior kecil, kamu benar-benar aneh. Si Haoran menghela nafas panjang dan berkata, aku sebelumnya memperingatkan kamu untuk tidak terburu-buru menerobos alam, tetapi kamu tidak mau mendengarkan. Kamu menerobos seperti ini akan mempengaruhi kultivasi masa depan kamu. Meskipun menerobos lima ranah berturut-turut sangat mengerikan, tetapi itu pasti akan menyebabkan fondasi menjadi tidak stabil. Poin ini, si Haoran sangat jelas. Jujur saja, ketika dia melihat Ye Yuan berdiri di sini dengan sangat baik, dia sudah merasa bahwa itu adalah keajaiban. Tapi Ye Yuan tersenyum dan berkata, kakak senior sulung tidak perlu khawatir. Saya tidak akan memperlakukan masa depan saya sendiri sebagai lelucon. Itu karena saya takut bahwa fondasi saya akan tidak stabil sehingga saya baru saja menembus lima bidang. Petik 2. Si Haoran terdiam. Bab 408. Si Haoran benar-benar tidak tahu bagaimana dia harus mengekspresikan emosinya. Apa yang disebut takut bahwa fondasi tidak akan stabil? Apa yang disebut hanya menembus lima bidang? Budidaya energi esensi adalah proses penggilingan. Bahkan seniman bela diri yang lebih berbakat tidak akan berani menembus alam seperti ini. Si Haoran memutuskan untuk tidak berdebat dengan Ye Yuan lagi. Dia akan melaporkan masalah ini kepada guru dan membiarkan guru datang dan mendesak little junior brother. Baiklah kalau begitu, kamu menang. Si Haoran terdiam. Ye Yuan tersenyum dan berkata, apakah ada masalah bagi kakak sulung tertua untuk menunggu di sini terutama untuk saya? Si Haoran menganggup dan berkata, guru menginstruksikan beberapa hari yang lalu untuk meminta Anda untuk pergi segera menemukannya setelah keluar dari pengasingan, mengatakan bahwa ada sesuatu yang penting untuk didiskusikan dengan Anda. Saya memperkirakan Anda harus keluar dari pengasingan hari ini, jadi saya datang ke sini menunggu kamu. Hati Ye Yuan bergerak, mungkinkah ada petunjuk tentang masalah tentang seniornya? Terima kasih banyak, kakak senior sulung. Saya akan segera pergi menemui guru. Ye Yuan menggenggam tangannya dan mengucapkan terima kasih. Tunggu sebentar. Si Haoran tiba-tiba berkata, apakah kakak tua sulung masih memiliki sesuatu? Ye Yuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Sebelum bertemu Tuan, ada seseorang yang mungkin harus kamu temui. En, siapa? Ye Yuan agak bingung. Dia sepertinya tidak kenal banyak orang di ibu kota. Mengapa ada orang yang datang untuk menemukannya? Kamu akan tahu kapan kamu pergi dan melihat. Ketika Ye Yuan melihat kedatangan, dia tidak bisa menahan perasaan firasat. Tuan Mudaji, saya mohon Anda untuk menyelamatkan Nona Kedua. Manager Tong meraih lengan Ye Yuan dan langsung berlutut, air mata mengalir di wajahnya yang dulu. Kedatangannya justru manager for Seas Building, Tong Xuan, melihat tampang terseduh-seduh, hati Ye Yuan juga tanpa sadar berdebar. Dia buru-buru mendukung Tong Xuan dan bertanya, jangan cemas, manajer Tong. Bicaralah perlahan, apa yang terjadi pada Nona Ruan? Tong Xuan tersedak isak berkata, Nona Kedua dia. Dia mengkonsumsi sembilan nether soul satering powder pagi ini. Pada saat ini, sudah, sudah. Alis Ye Yuan berkerut dan dia berkata, pergi. Bicara di jalan. Selesai berbicara, Ye Yuan langsung menarik Tong Xuan dan pergi seperti embusan angin. Si Haoran ragu-ragu sejenak dan ikut juga. Sepanjang jalan, ketiga orang itu bergerak secepat angin. Tapi Ye Yuan kurang lebih juga memahami urutan kejadian. Sejak majelis Grenpil, keluarga Xiao memperoleh 70 persen hak manajemen lagi. Situasi keluarga juga berubah menjadi lebih baik. Tetapi soal persaingan bela diri untuk menemukan pasangan sudah air tumpah yang tidak bisa dipulihkan. Keluarga Xiao tidak memiliki kepercayaan diri untuk menarik janji juga. Namun, Xiao Ruan tidak ingin menikah sama sekali. Satu bulan ini, dia semua murum dan tertekan. Di antara ini, Xiao Ruan bahkan datang untuk menemukan Ye Yuan sekali. Tapi Ye Yuan berada di pengasingan tertutup. Menyaksikan tanpa daya ketika hari pasangan menemukan persaingan bela diri secara bertahap mendekat, Xiao Ruan juga perlahan menjadi melankolis dan bersemangat rendah. Tidak ada yang akan berpikir bahwa dia benar-benar akan menelan sembilan nether jiwa pecah malam ini. Sembilan nether soul satring powder adalah racun kuasotier 4 yang sangat ganas. Bisa dikatakan membunuh setelah kontak dengan darah. Pada saat seorang pelayan menemukan Xiao Ruan, dia sudah sangat teracuni dan tidak bisa disembuhkan. Bahkan Xiao Chang Feng, Raja Alkimia, bingung apa yang harus dilakukan. Tapi Tong Xuan memiliki inspirasi tiba-tiba dan membawa pola pikir mencoba untuk pergi dan mencari bantuan di Gunung Kixia. Memikirkan bahwa dia kebetulan menabrak Ye Yuan yang meninggalkan pengasingan. Wanita bodoh ini, Ye Yuan menggertakkan giginya dengan marah. Sejak Xiao Ruan berdiri untuk mendukungnya di Majelis Pilgrin, Ye Yuan sudah memperlakukannya sebagai teman. Menuju teman-teman, Ye Yuan secara alami tidak akan melihatnya mati secara pasif. Tapi dia masih merasa sangat marah terhadap tindakan bodoh Xiao Ruan. Jangan berharap menikah, Anda bisa lari dari pernikahan, bisa lari dari rumah, bisa berpura-pura gila. Mengapa Anda harus menggunakan metode konyol semacam ini? Ketika Ye Yuan tiba di kamar Xiao Ruan, tempat itu sudah berantakan. Sebenarnya, bakat alkemis Xiao Ruan bahkan lebih kuat dari Xiao Rufeng. Prestasinya di masa depan pasti luar biasa. Tapi sekarang, seorang jenius alkimia dari generasinya, salah satu keindahan tak tertandingi dari dua absolut ibu kota, benar-benar meninggal seperti ini. Ini membuat banyak orang mendesah tanpa henti. Ketika Ye Yuan melihat Xiao Chang Feng, matanya merah. Jelas, dia juga patah hati. Melihat Ye Yuan, Xiao Chang Feng agak terkejut, tetapi dia masih maju untuk menyambut, saya telah melihat Tuan Mudaji. Hari itu, masalah pangeran ketujuh yang membawa tongkat untuk meminta hukuman sudah menimbulkan sensasi di seluruh ibu kota. Semua orang tahu bahwa wajah murid kedelapan yang diambil Soverein Star Abyss sangat besar sehingga menyodok langit. Dia benar-benar membuat pangeran ketujuh menanggung tongkat untuk meminta hukuman dan berlutut untuk mengakui kesalahannya. Saat berada di ibu kota, orang-orang yang paling mengerti Ye Yuan tidak lain adalah keluarga Xiao. Xiao Chang Feng bahkan mengagumi Ye Yuan di dalam hatinya. Dia, Raja Alkimia, tidak ada di depan Soverein Star Abyss. Tapi Ye Yuan tidak memiliki sikap yang baik. Dia mencibir dingin dan berkata, kamu, sebagai ayahnya, benar-benar kelas tertinggi. Untuk benar-benar memaksa putrimu sendiri sampai mati. Ekspresi Xiao Chang Feng meredup, tetapi dia tidak membantah. Dia menghela nafas dan berkata, meskipun aku kepala keluarga, aku juga tidak punya banyak pilihan. Siapa yang tahu, siapa yang tahu bahwa Ruyan dia, sebenarnya akan sangat tegas. Omong kosong, biarkan aku melihat Ruyan, Ye Yuan sedang tidak mud untuk berbicara sampah dengannya. Xiao Chang Feng sedikit menganggup dan membuka jalan. Ye Yuan bergegas masuk seperti embusan angin. Di ranjang batu giyok, Xiao Ruyan mengenakan pakaian putih tanpa hiasan namun elegan, terbaring di sana dengan tenang seolah-olah dia sedang tidur. Melihat Xiao Ruyan, Ye Yuan akhirnya menghela nafas lega. Kinya belum menghilang sepenuhnya. Selama Kinya tidak terputus, Ye Yuan bisa membawanya kembali. Semuanya lah di luar untukku. Ye Yuan maju untuk menopang Xiao Ruyan dan berbalik untuk berteriak. Ada banyak sesepuh Xiao Family yang berkerumun di sekitar tempat kejadian. Melihat situasinya, alis mereka semua berkerut. Ji King, siapa kamu? Sampai berani meneriaki kami seperti ini. Itu benar. Kamu bukan lagi punggawa tamu Xiao Family. Kapan giliranmu untuk ikut campur dalam urusan keluarga Xiao Ku? Turunkan Ruyan. Kalau tidak, kita tidak akan sopan. Orang mati adalah yang paling penting. Kamu bahkan berani menyentuh jenazah Ruyan. Apakah kamu benar-benar mengambil keluarga Xiao Ku untuk tidak memiliki orang? Banyak tua-tua keluarga Xiao segera menolak untuk mematuhi dan membuat pertikaian. Ye Yuan tertawa dingin di dalam. Dia tahu bahwa orang-orang yang memaksa Xiao Ruyan mati adalah orang tua Xiao Family yang munafik. Xiao Ruyan pernah mengeluh dengan berlinang air mata di depannya bahwa semua tua-tua keluarga Xiao ini menindasnya, menjualnya seperti komoditas. Meskipun Xiao Chang Feng sedikit lemah dan ragu-ragu, dia masih sangat peduli pada Xiao Ruyan dan tidak akan bertindak sejauh ini. Tetapi demi kelanjutan keluarga Xiao, dia juga tidak banyak bicara. Hati Ye Yuan seperti cermin yang jelas, itulah sebabnya dia tidak memiliki sikap yang baik terhadap Xiao Chang Feng. Ye Yuan secara alami menyadari kesulitan Xiao Chang Feng. Tapi dalam sudut pandang Ye Yuan, bahkan jika keluarga Xiao tidak ada lagi besok, dia juga tidak bisa mengorbankan kebahagiaan putrinya sendiri sebagai seorang ayah. Xiao Chang Feng, jika kamu ingin melihat putrimu mati seperti ini, maka biarkan ampas itu terus berteriak di sini. Suara Ye Yuan membawa kemarahan yang tak terkatakan. Xiao Chang Feng tertegun ketika mendengar ini. Dia berkata dengan terkejut, kamu, kamu bisa menghidupkan kembali Ruyan. Ye Yuan tidak menjawabnya, dia hanya berkata dengan dingin, aku tidak berharap lalat-lalat ini berdengung di telingaku tanpa henti. Kamu, Ji King, kamu benar-benar berani memanggil kami ampas dan lalat. Chang Feng, jangan dengarkan omong kosong-omong kosong ini. Ruyan sudah mati karena diracun. Bahkan jika Soverein Star Abyss datang ke sini, dia tidak bisa menyelamatkannya juga. Chang Feng, sebagai kepala keluarga, apakah kamu akan menonton orang luar menaikkan sengketa di sini? Sejenak, para tetua keluarga Xiao meledak, mencelah Xiao Chang Feng satu demi satu. Bab 409. Ekspresi Xiao Chang Feng berkedip tanpa henti. Dia adalah seorang ahli alkimia raja, dia secara alami bisa mengatakan bahwa Xiao Ruyan sudah tanpa kegiatan vital, tidak mungkin untuk dibawa kembali. Tapi Ye Yuan hanya harus mengatakan bahwa dia bisa membawanya kembali. Haruskah dia percaya pada Ye Yuan atau tidak? Begitu banyak tetua mengerahkan tekanan padanya, menuntut untuk mengusir Ye Yuan. Dia juga tidak bisa mengabaikan pendapat semua orang. Untuk sesaat, Xiao Chang Feng goyah. Dia menatap Ye Yuan dan tiba-tiba teringat penampilan Ye Yuan yang mempesona di Majelis Pilgrin. Mungkin, dia benar-benar bisa. Para tetua masih berbicara sekaligus, membuat Xiao Chang Feng merasa sangat kesal. Tutup mulutmu untukku, Xiao Chang Feng meraung, membungkam semua orang. Semua keluar untukku, biarkan Tuan Mudaji mencoba, kata Xiao Chang Feng. Chang Feng, bagaimana kamu bisa begitu kacau? Bagaimana orang bisa hidup kembali setelah mereka mati? Bocah ini jelas ada di sini untuk menimbulkan masalah, kata seorang penatua keluarga Xiao. Xiao Chang Feng melotot dan berkata, yang terbaring di tempat tidur adalah putriku. Tidak bisakah aku membuat keputusan ini? En, apakah aku masih kepala keluarga-keluarga Xiao atau tidak? Aura Xiao Chang Feng dirilis. Kali ini, tidak ada yang berani berbicara. Para penatua ini bertukar pandang tapi akhirnya masih keluar dari ruangan. Ye Yuan menyaksikan dengan acu tak acu, berpikir pada dirinya sendiri bahwa orang ini masih tidak dianggap putus asa. Ye Yuan dengan santai melemparkan Xiao Chang Feng slip giok dan berkata, setidaknya kamu memiliki sedikit kesadaran terhadap Ruyan. Persiapkan ramuan obat dengan baik sesuai dengan formula ini. Aku perlu memulai tungku untuk memperbaiki pil sebentar. Xiao Chang Feng mengangguk dan tidak banyak bicara saat dia pergi. Ye Yuan mendukung Xiao Ruyan dengan baik dan mengeksekusi temperet Profound Goldfinger sekali lagi. Sekitar satu jam kemudian, para penatua yang menunggu di luar ruangan semua tidak sabar. Oh Chang Feng, bocah itu sedang bermain-main, kamu juga main-main dengan dia. Kamu adalah Raja Alkimia. Bahkan kamu telah menentukan bahwa Ruyan telah mati, bagaimana dia bisa menghidupkannya kembali. Sekarang, dia mengejar semua kita di sini dan tinggal di kamar Ruyan sendirian. Di mana rasa kesopanan. Yang berbicara adalah penatua keluarga Xiao dengan posisi yang agak tinggi, juga Raja Semasi Alkimia yang ditinggikan. Namanya Xiao Chang Hong. Sejak keluarga Xiao merebut kembali pasar obat pil, kepercayaan para tetua ini membengkak satu per satu. Mereka memiliki keyakinan besar bahwa keluarga Xiao dapat mengandalkan 10 tahun ini untuk bangkit sekali lagi. Di masa lalu, mereka merasa kepala lebih pendek dari yang lain ketika mereka pergi. Tapi sekarang, kepala mereka semua terangkat ke langit ketika mereka pergi keluar. Mendengar Xiao Chang Hong berkata demikian, Xiao Chang Feng mengerutkan kening tetapi tidak berbicara. Semakin banyak Xiao Chang Hong berbicara, semakin marah dia. Dia bahkan menunjuk ujung tombak pada Xiao Ruyan dan berkata dengan tegas, Ruyan gadis ini serius. Keluarga Xiao mengangkatnya begitu besar dan bahkan membesarkannya untuk menjadi Grandmaster Alkimia tingkat tinggi. Berapa banyak sumber daya yang dihabiskan. Sekarang, ketika keluarga Xiao membutuhkannya, dia melakukan sesuatu seperti ini. Benar-benar menggigil hati kita. Kematiannya tidak penting, tetapi bagaimana Anda akan memberikan pertanggung jawaban kepada keluarga Huang dan Sui. Itu benar, Ruyan gadis ini benar-benar keterlaluan. Dengan Xiao Chang Hong berkata begitu, banyak penatua segera setuju. Ketika Xiao Chang Hong melihat bahwa semua orang berdiri di sisinya, dia menjadi lebih bersemangat dan melanjutkan, seperti yang saya katakan, Ruyan gadis ini tidak tahu apa yang baik untuknya. Bukankah itu hanya menikahi seseorang? Gadis mana yang tidak menikah? Juga, dua tuan muda dari keluarga Huang dan keluarga Sui itu adalah naga di antara para lelaki. Mungkinkah mereka masih tidak layak menerima Ruyan? Tepat pada saat ini, niat membunuh yang sangat dingin tiba-tiba menyerang. Xiao Chang Hong belum mengetahui apa yang sedang terjadi ketika tenggorokannya sudah digenggam dengan tangan, tidak dapat berbicara. Ye Yuan menyematkan Xiao Chang Hong ke dinding dan berkata dengan dingin, kamu hanya mencoba mengatakan kata sinis lainnya. Batuk, 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 L lepaskan aku, kedua kaki Xiao Chang Hong lurus tetapi tidak berani menolak. Pada saat ini, Ye Yuan hanya harus meludahkan energi esensi, dan dia bisa mengklaim kehidupan lama ini. Melihat Ye Yuan dipenuhi dengan niat membunuh, para tetua keluarga Xiao merasa merinding. Anak ini, hanya seorang seniman bela diri Crystal Formation Realm. Bagaimana dia bisa sekuat itu? Meskipun Xiao Chang Hong adalah seorang alkemis, bagaimanapun, dia adalah seniman bela diri transformasi alam tingkat ketujuh. Dia bahkan tidak bisa bereaksi dan dijepit di dinding oleh Ye Yuan. Kamu sekelompok bodoh. Sebagai orang tua, kamu tidak memiliki kemampuan sama sekali, dan masih membutuhkan junior untuk mengorbankan kebahagiaan pernikahan mereka sendiri untuk membantu mencapai keuntungan egoismu. Benar-benar menggelikan, kalian semua memelihara ruyan, dia telah melakukan cukup banyak, baiklah. Selama bertahun-tahun, berapa banyak tekanan yang dipikulnya, seorang gadis kecil. Anda, orang-orang tua ini, selain menggerakkan punggung, apa yang telah Anda lakukan? Banyak hal yang membuat orang berpikir. Kata-kata Ye Yuan dipenuhi dengan amarah, membuat semua orang merasa dingin tanpa henti. Ji King, ini keluarga Xiao, bagaimana kami bisa membiarkanmu begitu kurang ajar? Apa yang kami lakukan adalah urusan keluarga Xiao. Bukan giliranmu untuk datang dan repot-repot. Cepat lepaskan pena tua Chang Hong. Sesepuh lainnya berkata dengan muram. Ye Yuan berbalik dan menatap tua itu dengan dingin. Tiba-tiba dia tersenyum dan berkata, Begitukah? Para tetua diambil oleh aura Ye Yuan dan tidak bisa menahan diri untuk mundur. Kamu, apa yang kamu coba lakukan? Ye Yuan berkata sambil tersenyum, Jika saya ingat dengan benar, identitas punggawa tamu Xiao Family saya tampaknya belum dihapus, kan? Karena saya punggawa tamu Xiao Family, mengapa saya tidak bisa mengganggu Xiao Family? Urusan Seperti yang Ye Yuan katakan, wajahnya tiba-tiba menjadi gelap ketika dia berkata, Aku juga tidak bisa diganggu dengan masalah keluarga Xiao. Tapi masalah Ruyan adalah masalah saya. Jika Anda semua berani memaksanya lagi di masa depan, hasil Anda akan seperti batu ini. Seperti yang dia katakan, Ye Yuan dengan santai mengeluarkan ledakan energi esensi gunung palsu yang tidak jauh di kejauhan langsung berubah menjadi debu. Wajah para tetua berubah. Mereka takut dengan aura Ye Yuan. Untuk bisa langsung mengalahkan Xiao Chang Hong, kekuatan Ye Yuan bisa dilihat sekilas. Keluarga Xiao secara alami memiliki seniman bela diri jiwa Laut Rilem juga. Tapi Ye Yuan tidak sendirian-sendirian. Di belakang Ye Yuan berdiri Soverein Star Abyss. Untuk dapat membuat yang mulia, Pangeran Ketujuh, bersujud dan meminta maaf atas kesalahannya, siapa di ibu kota yang berani memancing bintang jahat ini. Sekarang, semuanya lah jauh dari saya, kalau-kalau Tuan Kecil ini, saya, jengkel ketika saya melihat Anda. Ye Yuan berkata dengan mendengus dingin. Bagaimana mungkin para tetua berani bertahan? Masing-masing dari mereka berlari lebih cepat daripada kelinci. Di halaman besar, hanya Xiao Chang Feng dan Ye Yuan yang tersisa saat ini. Ekspresi Xiao Chang Feng berubah lagi, sangat heran dengan kekuatan Ye Yuan. Dia ingat bahwa ketika Ye Yuan meninggalkan keluarga Xiao sebulan yang lalu, dia masih hanya kekuatan Rilem Formasi Kristal Tingkat Kedua. Berapa lama itu hanya dan dia sudah berada di alam Formasi Kristal Tingkat Ketujuh. Tetapi sekarang jelas bukan saatnya untuk menanyakan hal ini. Xiao Chang Feng bertanya dengan agak canggung, Tuan Mudaji, dia, Ruyan. Ye Yuan menatapnya dengan acu-ta'acu dan menjawab dengan pertanyaan, apakah semua ramuan obat sudah disiapkan? Xiao Chang Feng bergegas menganggup dan berkata, semua sudah siap. Semua di dalam ruang penyempurnaan pil saya. Tong Xuan tepat di luar. Dia akan membawa Anda masuk. Ye Yuan menganggupkan kepalanya dan berkata, kamu masuk ke dalam. Ruyan masih punya waktu sebelum dia akan bangun. Aku akan pergi dan menyiapkan pil detoksifikasi sekarang. Kamu merawatnya dengan baik. Meskipun dia sudah lama bersiap, seluruh tubuh Xiao Chang Feng masih bergetar ketika dia bertanya dengan tidak percaya, kamu. Kamu benar-benar membuatnya hidup kembali. Ye Yuan meliriknya dan berkata dengan dingin, mungkinkah kamu ingin melihat putrimu sendiri mati? Bab 410 banding 410. Di ranjang giyok, kecantikan itu membuka kedua matanya dengan lemah. Xiao Chang Feng sangat senang ketika dia berkata, Ruyan, kamu sudah bangun. B. Ayah Xiao Ruyan melihat Xiao Chang Feng ketika dia membuka matanya, tapi dia dengan keras kepala menoleh dan tidak mau untuk melihat lagi. Xiao Chang Feng merasakan sakit hati ketika dia mendesah lemah dan berkata, Ruyan, ayah tahu bahwa kamu memiliki dendam di hatimu, tetapi, ayah juga tidak berdaya. Xiao Ruyan masih menoleh dan menolak untuk mengatakan sepatah katapun. Hati Xiao Chang Feng seperti sedang diiris oleh pisau. Dia tahu bahwa putrinya sudah sangat kecewa padanya. Baiklah, kamu tidak mau mendengarkan kata-kata ayah, tapi kamu mau mendengarkan kata-kata Ji Qing, kan? Xiao Chang Feng menghela nafas berat dan berkata, tubuh Xiao Ruyan bergetar ketika dia mendengar itu dan tidak bisa menahan diri untuk memutar kepalanya, matanya dipenuhi keraguan. Xiao Chang Feng tahu pikiran putrinya dan menjelaskan, ayah tidak mampu. Ketika saya menemukan bahwa anda diracun, ayah sudah tidak berdaya untuk melakukan apapun. Keterampilan ajaib Ji Qing yang dapat menghidupkan kembali orang mati yang benar-benar membuat anda hidup kembali secara ajaib. Mata Xiao Ruyan dipenuhi dengan keheranan. Dia jelas dari orang lain tentang toksisitas 9 Nether Soul Suttering Powder. Bisa dikatakan membunuh atas tuduhan. Setelah diracun selama beberapa jam, itu pada dasarnya tidak bisa ditebus. Ji Qing benar-benar bisa membawanya kembali. Bagaimana keterampilan medis yang brilian diperlukan untuk ini? Di dimana dia, Xiao Ruyan bertanya dengan sedikit gemetar. Xiao Chang Feng menghela nafas lagi dan berkata, Ruyan, aku tahu kamu mungkin tidak suka mendengar kata-kata, tetapi pasangannya menemukan persaingan bela diri sudah tidak bisa dihindari. Kalau tidak, akan sangat sulit bagi keluarga Xiao kita untuk menjaga pijakan di ibu kota di masa depan jika kita menyinggung dua keluarga Huang dan Sue pada saat yang sama. Melihat emosi putrinya menjadi gelisah, Xiao Chang Feng buru-buru berkata, kamu jangan gelisah dulu. Dengarkan aku selesai bicara dulu. Mungkin, situasi tak terpecahkan ini sekarang memiliki peluang untuk berbalik. Mata indah Xiao Ruyan berputar sedikit, dan dia berkata dengan heran, makna ayah adalah. Xiao Chang Feng menganggup dan berkata, itu benar. Jika kamu benar-benar tidak mau menikah dengan dua keluarga Huang dan Sue, mungkin kamu bisa mendaratkan masalah ini pada Jiking. Kurasa, jika itu Jiking, kamu tidak akan menolak, kan? Mendengar kata-kata Xiao Chang Feng, wajah Xiao Ruyan yang pucat dan pucat karena kelemahan memerah. Melihat Xiao Ruyan mengenakan postur untuk membantah tetapi memerah instat, Xiao Chang Feng menghela nafas dan berkata, sebenarnya, selama Majelis Pilgrin, saya sudah melihat melalui pikiran Anda. Setelah Jiking diterima oleh Soverein Star Abyss sebagai murid, statusnya juga cukup untuk disebutkan dalam nafas yang sama dengan keluarga Huang dan Sue. Jika kalian berdua dipersatukan, itu juga tidak dilarang. Hanya saja. Mendengar paru pertama kalimat itu, Xiao Ruyan sebenarnya sedikit gembira di hatinya. Tetapi ketika dia mendengar dua kata, hanya saja, hati Xiao Ruyan jatuh tanpa sadar, dan dia bertanya dengan lemah, hanya saja apa. Huh, aku tidak akan pernah berpikir bahwa kamu akan melakukan sesuatu yang begitu tegas. Aku takut. Takut bahwa kamu menjatuhkan bunga merindukan cinta, sementara dia, sebuah sungai tak berperasaan, mengoceh di sepanjang. Xiao Chang Feng berkata sambil menghela nafas. Hati Xiao Ruyan tanpa sadar tersentak sengit ketika dia berkata tanpa syarat, jika dia tidak tertarik padaku, mengapa dia membantuku berulang kali. Ayah adalah seseorang yang telah melalui semua itu. Pada akhirnya, aku bisa melihat hal-hal yang lebih jelas daripada kamu. Meskipun aku tidak tahu mengapa dia memasuki keluarga Xiao, Ji Qing pasti datang menyembunyikan beberapa tujuan. Itulah sebabnya ayah melakukan keputusan yang tidak bijaksana untuk sengaja membiarkan dia dan Tong Wen Can berhadapan. Siapa yang tahu bahwa menabur yang tak terduga menyebabkan mekar di taman? Ji Qing benar-benar menjadi penyelamat keluarga Xiao. Jujur, ayah sebenarnya sudah benar-benar membuat dia marah pada waktu itu dengan rasa tidak percaya. Karena kamu berdiri untuk mendukungnya dengan keras, dia mungkin akan menjentikkan lengan bajunya dan pergi. Mendengar kata-kata Xiao Chang Feng, Xiao Ruyan bahkan lebih bingung. Karena itu masalahnya, bukankah itu menunjukkan lebih jelas? Xiao Chang Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, justru karena ini yang menunjukkan lebih jelas dia tidak memiliki perasaan pria dan wanita terhadap kamu tetapi ikatan persahabatan. Jika dia memasuki keluarga Xiao karena kamu, dia pasti tidak akan telah menjadi sangat marah karena ketidakpercayaan ayah. Dia juga tidak akan tampil begitu rendah di majelis Pilgrin tetapi mencoba memikirkan cara untuk membuat Anda dan ayah sangat menghargainya. Meskipun saya tidak tahu mengapa, sesuatu pasti memiliki terjadi selama majelis Pilgrin telah benar-benar membuat dia marah, membuatnya benar-benar menghancurkan Tong Wen Chang. Mendengarkan sampai sini, kulit Xiao Ruyan segera menjadi sepucat kertas lagi. Mereka yang terlibat erat tidak bisa melihat dengan jelas. Hanya dengan Xiao Chang Feng yang menganalisis seperti ini, Xiao Ruyan tahu bahwa mungkin itu adalah angan-angannya. Sederet air mata bening mengalir turun tak terkendali lagi. Ruyan, kamu tidak harus seperti ini. Hal ini mungkin masih memiliki perubahan haluan, kata Xiao Chang Feng. Xiao Ruyan berkata sambil menangis, ayah tidak perlu menghiburku. Aku tidak menghiburmu. Mungkin kamu benar-benar bisa memperjuangkan masalah ini. Sebelumnya, aku tidak punya jaminan. Tapi sekarang, aku punya kepercayaan diri 70%, kata Xiao Chang Feng. 70% kepercayaan diri. Xiao Ruyan bertanya dengan ragu. Xiao Chang Feng menganggup dan berkata, itu benar. Ji Qing harus memiliki tujuannya datang ke keluarga Xiao, jadi saya tidak memiliki kepercayaan sama sekali. Saya takut menyinggung tokoh besar di masa depan, jadi saya tidak membuka mulut saja. Tapi hari ini, melalui urusanmu, aku bisa menyimpulkan bahwa Ji Qing adalah seseorang yang sangat menghargai persaudaraan. Jika, kau benar-benar tidak mau menikah dengan dua keluarga Huang dan Sue, mungkin kau bisa membuka lapisan ini. Kertas kaca untuknya. Dengan wataknya, aku yakin dia tidak ingin melihatmu melompat ke lubang api. Mata Xiao Ruyan tidak bisa menahan cahaya tetapi redup sangat cepat. Bagi seorang gadis, terutama kecantikan yang tiada tarahnya seperti Xiao Ruyan, memintanya untuk melubangi lapisan kertas kaca jendela ini terlalu sulit. Ini membutuhkan keberanian luar biasa. Selanjutnya, Xiao Chang Feng sudah membuatnya sangat jelas sekarang, Ye Yuan hanya punya perasaan persahabatan terhadapnya. Bagaimana jika dia menolak? Dengan tidak menyodok lubang, mungkin mereka masih bisa berteman. Begitu dia melubangi kertas kaca jendela ini, mereka mungkin tidak berteman lagi. Ini bukan hasil yang diinginkan Xiao Ruyan. Keputusasaan adalah kesedihan terbesar. Pada saat itu, dia mungkin merasa lebih buruk daripada mati. Aku, Xiao Ruyan jelas jatuh ke dalam konflik internal yang ekstrim. Huh, aku tahu ini juga kejam bagimu. Tapi ini sudah rencana terbaik yang bisa dipikirkan ayah. Yang terpenting, kau jatuh cinta pada Ji Qing, kan? Ji Qing sudah menunggu di luar untuk waktu yang lama. Aku akan memanggilnya sekarang. Mengenai apakah kamu memberitahunya atau tidak, itu harus bergantung pada dirimu sendiri. Xiao Chang Feng mendesah ringan dan berbalik dan pergi. Xiao Ruyan tidak menyadari bahwa pada saat dia berbalik, seberkas cahaya melintas di mata Xiao Chang Feng. Memang benar bahwa Xiao Chang Feng mengatakan ini demi putrinya. Tetapi yang lebih penting, begitu Ye Yuan dan Xiao Ruyan menjadi pasangan, itu akan setara dengan keluarga Xiao yang semakin dekat dengan asosiasi alkemis, Spanduk Raksasa ini. Dengan lapisan hubungan ini, tidak ada yang bisa mengguncang posisi keluarga Xiao di ibu kota lagi. Star Abyss sebenarnya berani memberi sanksi kepada keluarga kerajaan untuk Ye Yuan. Dapat dilihat betapa dia sangat menghargai murid ini. Setelah kedua orang mengikat ikatan pernikahan, pengaturan dalam adegan alkimia ibu kota akan mengalami perubahan lagi, dan majelis Pilgrin tidak akan perlu dilakukan lagi. Ini adalah skema level yang lebih dalam dari Xiao Chang Feng. Pikiran Xiao Ruyan murni, bagaimana dia bisa melihat melalui pemikiran mendalam Xiao Chang Feng. Omong-omong, bahkan jika dia melihatnya, dia kemungkinan besar ingin menahan hati Ye Yuan tanpa melihat ke belakang juga, kan? mengungkap kebenaran. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.